9 Star Hegemon Body Arts 70 Bab 691 Pil Raksasa Melihat Huo Hufang bergegas, Long Chen segera menggulung lengan bajunya dan mengirimkan tamparan keji. Tapi apa yang Long Chen tidak harapkan adalah tamparannya akan meleset. Sebelum Huo Hufang bisa mendekat, dia dikirim terbang kembali oleh kekuatan yang kuat. Dilarang bertarung di dalam arena, teriak leluhur menara, ekspresinya gelap. Baru sekarang Huo Hufang bangun dari amarahnya. Dengan ekspresi ketakutan, dia buru-buru membungkuk. Leluhur menara, tolong hukum aku. Murid tidak sabar. Petik 2 Baru sekarang Huo Hufang menjadi sadar lagi bahwa ini adalah kompetisi Kaisar Pil. Leluhur menara mewakili Pil Fali. Ini bukan suatu tempat di mana keluarga Huonya bisa mengendalikan segalanya. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku akan menghindarkanmu kali ini. Bawakan Pil semua orang. Kalimat terakhir Tower Ancestor adalah terhadap para ahli yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Seseorang segera datang dan dengan hati-hati mengeluarkan Pil Long Chen. Apa? Mereka bahkan tidak menghukumnya. Paling tidak, mereka harus membiarkan saya menamparnya ratusan kali. Long Chen sedikit tidak senang. Baru saja, bukankah Huo Hufang dengan jahat menyerangnya. Leluhur menara ini benar-benar terlalu baik. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Long Chen tentang itu. Dia hanya bisa berjalan untuk berdiri bersama Fang Chang dan yang lainnya. Long San, kerja bagus. Anda benar-benar memenangkan wajah kami. Cai Liehuo memberinya acungan jempol. Meskipun mereka adalah pemimpin masa depan keluarga mereka, ini adalah pertama kalinya mereka secara pribadi melihat Pil Raksasa disempurnakan di depan mereka. Tidak ada jalan lain untuk itu. Mungkin di dunia ini, hanya Long Chen yang memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan Pil Raksasa. Bahkan jika seratus orang mengumpulkan kekuatan spiritual mereka, mereka tidak akan dapat memurnikan Pil Raksasa. Pada saat ini, semua Pil yang sudah selesai sedang diteruskan ke Tetua Alkimia Tua. Salah satu alasan mereka untuk menentukan kualitas Pil, sementara alasan lainnya adalah untuk melihat apakah ada yang curang. Tapi jika ada yang berani menipu di sini, maka mereka pasti ingin mati. Tidak ada orang yang berani bertindak seperti itu. Orang-orang tua ini telah memurnikan lebih banyak Pil daripada yang pernah mereka lihat. Hasilnya sudah masuk. Sekarang saya akan mengumumkan lima teratas. Tempat kelima adalah Zhao Guanghui. Mengumumkan leluhur menara saat dia membaca selembar kertas. Seorang pria segera menjadi sangat gembira sehingga dia menangis karena gembira. Dengan masuk lima besar, dia mendapatkan hak untuk bergabung dengan Pil Fali, menjadi murid resmi Pil Fali. Itu adalah sesuatu yang membawa kehormatan bagi leluhurnya. Orang itu adalah bagian dari kam keluarga Huo. Dia telah ditarik oleh Huo Hu Fang. Itu membuat Fang Chang dan yang lainnya sedikit kesal. Tempat keempat, Ki De Jiang. Petik 2. Ini adalah orang lain dari sisi keluarga Huo. Itu membuat hati Fang Chang dan Cai Lie Huo tenggelam. Mereka saling memandang tanpa daya. Sekarang, hanya tiga teratas yang tersisa. Hasilnya jelas. Mereka pasti tidak berhasil. Tempat ketiga, Duan Tian Xiao. Petik 2. Duan Tian Xiao menangis karena kegembiraan. Sekarang, tiga dari lima teratas datang dari sisi keluarga Huo. Tempat kedua adalah. Hati setiap orang menegang, terutama orang-orang dari keluarga Huo, Fang, dan Cai. Mereka semua berhenti bernapas. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan masa depan keluarga mereka. Huo Hu Fang. Petik 2. Kata-kata ini keluar dari mulut menara leluhur. Huo Hu Fang pingsan, duduk di tanah. Dia dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Tempat pertama. Fang Chang dan Cai Lie Huo mulai mencekik leher Long Chen, merasa sangat bersemangat hingga bisa meledak. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melepaskan emosi mereka. Tempat pertama adalah Long San. Petik 2. Meskipun tidak ada ketegangan, mendengar kata-kata ini menyebabkan gemuruh yang mengguncang surga dari para ahli keluarga Fang dan Cai. Semua orang kecuali lima besar bisa pergi sekarang. Petik 2. Mengikuti perintah administrator menara, tirai ditutup pada kompetisi Kaisar Pil. Long Chen dan yang lainnya dibawa ke menara permata tujuh harta karun. Leluhur menara memandang mereka. Ini imbalannya. Petik 2. Administrator menara secara pribadi menyerahkan masing-masing lencana Pil-Fali. Long Chen melihat bahwa namanya terukir di atasnya, Long San. Lencana itu terasa sangat berat di tangannya, dan ada juga aura kuat yang berasal darinya. Ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru. Long Chen, Huo Wu Fang, dan Duan Tian Xiao juga diberi cincin spasial. Long Chen bahkan tidak melihatnya sebelum menyimpannya. Adapun Duan Tian Xiao, ketika dia memeriksa apa yang ada di dalamnya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memiliki ekspresi tidak percaya. Huo Wu Fang juga melihat ke dalam cincin spasialnya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi kemudian dia dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Dia jelas telah memikirkan harta karun apa yang harus ada di cincin Long San. Long San, kamu tidak ingin tahu apa hadiahmu. Leluhur menara tersenyum. Anak kecil ini berasal dari desa Pegunungan Kecil. Akan sangat disayangkan jika saya begitu kaget melihatnya sampai saya pipis sendiri. Itu akan sangat memalukan. Saya akan menunggu sampai tidak ada yang melihat untuk melihat ke dalam, kata Long Chen sambil tertawa. Duan Tian Xiao memandang Long San dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak dapat memahami orang ini. Dia sebenarnya mampu menahan godaan yang begitu kuat. Dia pasti tidak bisa melakukan hal yang sama. Haha, tidak apa-apa. Aku menantikan ekspresi kagetmu, tapi sepertinya tidak akan ada kesempatan sekarang. Memulai bisnis, karena Anda semua telah memperoleh lencana murid Pilfali, Anda semua dapat bergabung dengan Pilfali. Saya akan kembali ke Pilfali hari ini, jadi Anda harus memilih apakah Anda ingin ikut dengan saya, atau menunggu dan memikirkan cara lain untuk sampai ke sana sendiri, kata Tower Ancestor. Murid ingin segera pergi. Duan Tian Xiao adalah orang pertama yang berbicara. Ini menyebabkan ekspresi Huo Wu Fang menjadi sedikit jelek. Setelah mendapatkan tempat ketiga, Duan Tian Xiao sebenarnya berencana memutuskan hubungan dengan keluarga Huo-nya. Aku juga ingin pergi bersama leluhur menara. Dua lainnya buru-buru mengikuti jejak Duan Tian Xiao. Bagaimana denganmu, Long San? Tanya leluhur menara. Saya, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Anda juga tahu, saya baru saja menyambar. Batuk, saya baru saja menikah dengan istri saya. Sebagai pengantin baru, saya ingin tinggal selama satu atau dua bulan agar kami bisa lebih mengenal satu sama lain. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk pergi nanti? Tanya Long Chen. Iya, Anda memiliki lencana Pil Valley. Anda dapat menggunakannya kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, Pil Valley terletak di Central Plains, dan itu sangat jauh. Anda harus melalui puluhan formasi transportasi, dan Anda juga harus melewati lautan yang kacau. Ini sangat berbahaya. Akan jauh lebih nyaman bagimu untuk pergi bersamaku, kata leluhur menara. Murid mengerti, tetapi murid masih harus melakukan beberapa hal sebelum pergi. Mohon maafkan saya, Long Chen meminta maaf. Sebenarnya, dia benar-benar terpikat. Jika dia pergi ke Pil Valley, bukankah dia bisa mendapatkan bahan obat yang dia inginkan? Tapi bagaimana dengan Dragon Blood Legion? Bagaimana dengan Tang Wan R dan Meng Ki? Dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Baik, lalu bagaimana denganmu, Huo Hu Fang? Tanya leluhur menara. Melihat bahwa Long Chen tidak segera pergi, mata Huo Hu Fang menjadi cerah dan dia buru-buru berkata, murid juga memiliki beberapa masalah sekuler yang harus ditangani terlebih dahulu. Tolong maafkan saya. Petik 2 Leluhur menara tersenyum sedikit, tapi senyuman itu mengandung makna yang dalam. Baiklah, terserah kamu. Anda bisa pergi sekarang. Ingat, Anda harus pergi ke Pil Valley dalam 10 tahun, atau lencana Anda akan menjadi tidak valid. Petik 2 Long Chen dan Huo Hu Fang meninggalkan tujuh menara permata harta karun bersama. Huo Hu Fang tiba-tiba mencibir, Long San, tunggu saja. Idiot, siapa yang punya waktu untuk menunggumu? Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia melihat Fang Chang, Cai Liehuo, serta Hua Biluo menunggunya. Melontarkan penghinaan terakhir, dia bergegas ke sana. Haha, Long San, selamat mendapatkan tempat pertama. Cai Liehuo adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan mendekati Long Chen, ingin memeluknya erat-erat. Long Chen juga tertawa dan merentangkan tangannya. Tapi dia menghindari Cai Liehuo dan benar-benar memeluk Hua Biluo yang tertawa. Hua Biluo segera tersipu. Brengsek, Long San, anak nakal. Geram Cai Liehuo. Mereka berempat tertawa dan kembali ke Fang Manor. Mereka baru saja masuk ketika Long Chen dipanggil ke Fang Mingyuan. Kerja bagus, Long Chen. Di dalam kamar pribadi, Cai Gao yang memuji Long Chen. Tampilan Long Chen benar-benar terlalu mengejutkan hari ini. Apakah ada pergerakan dari keluarga Huo? Tanya Long Chen. Hei hei, gerakan apa yang bisa mereka lakukan? Begitu mereka mengumumkan bahwa Anda menempati posisi pertama, lebih dari setengah tamu keluarga Huo segera pergi. Era keluarga Huo mereka menjadi nomor satu telah berlalu, dan tidak akan pernah kembali. Beberapa orang telah melihat beberapa petunjuk dan mulai menjauh dari keluarga Huo, mengambil sikap penonton. Hanya dalam waktu singkat ini, keluarga Huo menjadi jauh lebih kesepian. Bahkan ada beberapa kekuatan kecil yang telah bergabung dengan keluarga Fang saya. Para oportunis itu tidak berguna, tapi bahkan beberapa anjing setia dari keluarga Huo sudah mulai terpengaruh. Itulah hadiah sebenarnya. Fang Mingyuan tersenyum. Apakah menurut Anda keluarga Huo akan didorong untuk melakukan tindakan putus asa? Tanya Long Chen. Pasti, keluarga Huo mereka tidak akan hanya menunggu kematian mereka. Tapi sekarang, mereka tidak punya banyak tenaga untuk apapun. Jangan khawatir, kedua keluarga kita tidak lemah, atau bagaimana kita bisa bertahan melawan keluarga Huo. Hanya saja kami tidak dengan mudah menunjukkan taring kami, Cai Gao yang menghibur. Lalu aku lega, saya akan beristirahat dan minum dengan dua master junior lainnya. Long Chen tersenyum. Haha, pergi, Anda harus merayakannya. Fang Mingyuan tersenyum. Tapi ketika Long Chen pergi, senyumnya menghilang. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Cai Gao yang berkata, Tentu saja, kehancuran keluarga Huo sudah pasti sekarang. Selanjutnya, kita akan menarik mereka sampai ke akarnya. Petik 2. Saya sedang berbicara tentang, Fang Mingyuan merasa sedikit tertekan. Jangan khawatir, selama kita merahasiakan informasinya, siapa yang akan tahu. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak bisa terlalu berhati-hati, kata Cai Gao yang. Setelah beberapa lama, Fang Mingyuan akhirnya menghela nafas. Baik, karena Anda sangat menyukai ini, saya akan mendengarkan Anda. Saatnya menjadi kejam. Petik 2. Bab 692 banding 692. Ledakan. Di dalam kamar pribadi, meskipun melakukan yang terbaik, Long Chen masih tidak dapat mengendalikan energi menakutkan yang melonjak keluar darinya. Dinding ruangan sekarang tertutup retakan. Dengan sedikit tenaga lebih, seluruh ruangan akan runtuh. Yang saya lakukan hanyalah menyingkat keadaan embryo, dan saya hanya menggunakan pil pencerahan istana kelas menengah biasa, tapi itu sudah menyebabkan keributan seperti itu. Seperti yang diharapkan, setiap bintang seni tubuh hegemon bintang 9 lebih menakutkan daripada yang terakhir. Petik 2. Long Chen sangat terkejut. Dia baru saja menyempurnakan tungku pertama dari Enlightenment Palace Pils setelah merayakannya bersama Fang Chang dan Cai Liehuo. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakannya, dia akhirnya menyempurnakan satu pil kelas menengah. Memperbaiki pil bermutu rendah seperti itu sangat jarang bagi Long Chen. Tetapi pil kelas rendah terkadang memiliki manfaatnya sendiri. Long Chen telah mengkonsumsinya untuk menemukan jalan menuju posisi bintang istana pencerahan. Sekarang dia menemukan bahwa 4 bintang pertama seni tubuh hegemon bintang 9 terletak di tangan dan kaki. The Enlightenment Palace Star terletak di tengah tangan kiri. Baru saja, Long Chen telah melakukan yang terbaik, tetapi sedikit energinya telah bocor, hampir meruntuhkan ruangan tempat dia berada. Long Chen sangat gembira. The Enlightenment Palace Star benar-benar menakutkan. Jika ia memiliki kekuatan sebesar ini bahkan sebelum bentuk embryoniknya benar-benar terkondensasi, seberapa kuatkah itu setelah ia terkondensasi sepenuhnya. Long Chen dengan cepat mengendalikan energi obat, mengirimkannya ke tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seni tubuh hegemon bintang 9. Dia merasakan tangannya memanas, dan topan perlahan terbentuk di tangannya. Ini perasaannya. Perasaan ini sangat familiar, karena dia tidak bisa menyebabkan keributan besar, dia hanya bisa membiarkan energi obat masuk perlahan. Meski sangat berhati-hati, topan itu menyebabkan ruang angkasa bergetar. Batu bata di langit-langit mulai berjatuhan. Batu bata yang jatuh menunjukkan dinding baja yang telanjang. Ruangan ini tidak hanya tertutup dari seluruh dunia, tapi juga sangat kokoh. Dinding baja ini tebalnya hampir 30 meter. Kamar sebenarnya hanya memiliki luas 300 meter persegi. Dengan kata lain, dindingnya bahkan lebih tebal dari luas ruangannya. Bahkan jika Anda berteriak dan berteriak di sini, dunia luar tidak akan bisa mendengar apapun. Tapi gemetar hebat pasti akan dirasakan. Jadi Longchen harus mengendalikan energinya. Topan di tangannya perlahan tumbuh saat dia mengirim energi obat ke sana. Ketika tungku pertama pil habis dikonsumsi, Longchen menemukan bahwa topan hanya tumbuh sedikit. Dia mendesah. Untuk Life Fate Star sebelumnya, satu tungku pil pada dasarnya telah memaksimalkan topan. Hanya pada saat itulah sebuah titik kecil akan terbentuk di jantung siklon. Titik itu adalah inti bintang. Itulah awal sebenarnya dari kondensasi bintang. Langkah selanjutnya adalah memadatkan bintang sepenuhnya dan kemudian menjalani transformasi bintang sembilan. Hanya dengan begitu itu akan mencapai kondisi sempurna. Dia sekali lagi mengeluarkan tungku pil. Pil-pil ini tidak dimurnikan olehnya, tetapi oleh Huo Long. Huo Long sangat pintar. Selama Longchen memurnikan pil sekali, itu akan mengingat seluruh proses dan dapat memperbaikinya juga. Ia tahu persis kapan harus meningkatkan nyala api, melemahkan nyala api, kapan harus menarik kembali nyala api, dan kapan harus melepaskan nyala api sepenuhnya. Namun, pil Huo Long tidak berkualitas tinggi seperti pil yang disuling secara pribadi oleh Longchen. Bagaimanapun, itu tidak memiliki kekuatan spiritual Longchen, dan karenanya tidak dapat menuangkan energi jiwa ke dalam pil untuk meningkatkan spiritualitas pil. Tapi keterampilan Huo Long sangat mantap. Setiap kali, itu akan berhasil memurnikan sembilan pil, masing-masing dengan satu cincin. Tidak ada kesalahan. Huo Long benar-benar merupakan bantuan yang luar biasa untuk Longchen. Sangat disayangkan bahwa Huo Long tidak memiliki kekuatan spiritualnya sendiri, atau akan mampu memperbaiki pil kelas yang lebih tinggi. Tapi ini masih menghemat banyak waktu bagi Longchen. Dia langsung mengonsumsi lebih dari 100 pil. Bahkan kecepatan pemurnian cepat Huo Long tidak dapat mengimbangi konsumsi cepat Longchen. Betulkah? Itu hanya tumbuh sebanyak ini. Longchen sedikit terkejut. Lebih dari 100 pil telah memasuki perutnya, tetapi topan itu masih hanya sebesar kacang. Satu-satunya kenyamanan adalah setidaknya beberapa kali lebih besar dari yang semula. Menurut pengalamannya, siklon hanya akan mencapai kejenuhan jika ukurannya mencapai 3 kaki. Hanya dengan begitu ia akan melahirkan inti bintang. Sial! Konsumsi Enlightenment Palace Star terlalu menakutkan. Hanya memadatkan topan mungkin akan membutuhkan puluhan ribu pil istana pencerahan. Petik 2 Oh! Longchen tiba-tiba memperhatikan lapisan bahan tembus cahaya di lengannya. Dia dengan ringan menarik dan menemukan bahwa seluruh lapisan kulitnya terlepas. Aku akan melepaskannya. Longchen tercengang. Dia menemukan bahwa tubuhnya mulai melepaskan kulitnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, dan jantungnya bergetar. Dia melihat bahwa setiap selnya tumbuh dan melahirkan sel-sel baru. Sel-sel tua dikeluarkan dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengalami transformasi. Longchen bingung. Apakah ini yang dimaksud dengan melepaskan tubuh fana seseorang? Apa yang Longchen tampaknya tumpahkan tampak mirip dengan kulit, tetapi pada kenyataannya, itu adalah sel-sel lamanya. Kulit hanyalah pembawa kotoran. Saya merasa seluruh tubuh saya penuh energi. Longchen dengan tenang menyaksikan sel-sel baru terbentuk. Sel-sel lamanya diganti secara bertahap. Merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi, dia memiliki keinginan untuk meninju dinding hanya untuk melepaskannya. Satu jam kemudian, Longchen akhirnya berhenti menumpahkan darah. Dia merasa segar dan bersemangat tinggi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru menghancurkan pil obat, menyeka bedaknya di wajahnya. Dia menemukan bahwa setelah pelepasannya, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Dia harus memperbaiki wajahnya lagi. Tepat setelah memperbaikinya, tombol merah di dinding mulai berkedip berulang kali. Itu adalah alarmnya. Ini adalah alarm yang terhubung ke setiap ruang pelatihan di keluarga Fang. Itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi di luar. Longchen buru-buru lari. Begitu dia keluar, dia melihat bahwa seluruh keluarga Fang panik. Pria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelinap ke dalam keluarga Fang di bawah kedok malam. Mereka membunuh siapa saja yang mereka lihat. Tepat di depannya, seorang ahli penempaan tulang dari keluarga Fang ditebas. Kepalanya berguling ke kaki Longchen. Pembunuh itu baru saja akan menyerang Longchen ketika dia melihat siapa dia. Muridnya menyusut dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Tapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Tamparan jatuh di wajahnya. Tujuan Longchen adalah menamparnya hingga pingsan dan kemudian menjalani pencarian jiwa untuk melihat dari mana orang-orang ini berasal. Tapi tamparannya terlalu kuat. Kepala orang ini meledak seperti semangka. Longchen tercengang melihat bahwa dia telah menamparnya sampai mati. Kekuatan saya meningkat terlalu banyak. Saya tidak dapat mengontrol kekuatan saya dengan sempurna untuk saat ini. Petik 2 Longchen bergegas keluar dari halaman kecilnya. Ketika perasaan surgawi Longchen menyapu keluarga Fang, dia melihat ada ribuan ahli menyerang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam dan kerudung menutupi wajah mereka. Kemanapun mereka pergi, darah mengikuti saat mereka membantai orang-orang keluarga Fang. Ceritan kesakitan dan panik bergema. Di mana ahli keluarga Fang dan Cai. Longchen tidak mengerti, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia menemukan bahwa halamannya telah dikepung, dan lusinan orang saat ini menyerang Hua Biluo. Hua Biluo dikelilingi oleh kelopak bunga terbang, dan pedangnya berlumuran darah saat dia berjuang mati-matian. Orang-orang ini semuanya ahli siantian, dan Hua Biluo belum mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang celestial. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan Longchen padanya. Dikelilingi oleh banyak orang ini, Hua Biluo secara alami berjuang. Pedangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang karena dia hanya bertahan. Dia melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Tiba-tiba, panah api besar menembus musuhnya dan meledak. Lusinan ahli siantian langsung dibakar, membebaskan Hua Biluo dari situasinya yang putus asa. Melihat bahwa Longchen telah tiba, Hua Biluo menghela nafas lega. Yang selamat semua tersebar saat melihat Longchen. Haha, Longsan, kita sudah lama menunggu. Teriakan dingin terdengar dan sesosok tubuh muncul. Meskipun dia juga memakai kerudung di wajahnya, matanya benar-benar mengungkapkan identitasnya. Satu mata berwarna hitam, sedangkan yang lainnya putih. Itu terlalu jelas. Itu juga membuat situasi keseluruhan menjadi jelas. Orang-orang ini telah dikirim oleh keluarga Hua. Luo. Keluarga Hua sebenarnya sudah habis-habisan sebelum keluarga Fang dan Chai bisa menyerang mereka. Setelah Celestial rusak pertama, lebih banyak Celestial juga tiba. Mereka jelas telah berbaring menunggu hanya untuk ini. Lari. Longchen tiba-tiba berteriak dan menarik Hua Biluo. Menggunakan langkah hantu Neterwar, dia seperti hantu saat dia bergegas pergi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Longchen baru saja mulai berlari ketika jantungnya menegang. Menarik Hua Biluo, dia mengelak ke samping. Ledakan. Cahaya hitam melesat melewati Longchen. Ini adalah langkah yang sama yang telah membunuh Celestial saat itu. Cahaya hitam ini sangat aneh, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Setelah menghindar, Longchen terus melarikan diri. Dia sangat cepat, muncul bermil-mil jauhnya dalam sekejap. Mengejar. Kita harus membunuh Longshan. Petik 2. Celestial rusak berteriak dan menembak setelah Longchen. Celestial lainnya juga mengikuti. Begitu Celestial pergi, beberapa aura kuat muncul di dalam keluarga Fang. Pakar ekspansi laut telah mengambil tindakan. Saat Longchen bergegas pergi, dia terus merasa ada yang tidak beres. Tapi untuk apa tepatnya, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya merasa masalah ini aneh. Ini adalah kota Piliang. Ada banyak orang biasa yang tinggal di sini. Jika memang ada pertempuran besar di sini, itu pasti akan melibatkan banyak orang tak berdosa. Meskipun dia bukan teman bagi orang-orang ini, Longchen tidak dapat sepenuhnya mengabaikan nilai kehidupan seseorang. Dia sengaja menyeret para ahli ini ke hutan belantara sebelum bertarung. Kamu Longshan, Anda benar-benar menipu saya. Anda jelas menggunakan langkah hantu Neterward. Raung Celestial rusak yang sebelumnya mempertanyakan Longchen. Itu karena tidak ada api di bawah kaki Longchen hari ini. Dia segera melihat beberapa petunjuk. Longchen bergegas keluar kota sekaligus. Ketika dia sudah cukup jauh, dia berkata kepada Hua Biluo, kamu harus lari sekarang. Petik 2. Apa? Hua Biluo terkejut. Bab 693. Pertempuran besar akan meletus sebentar lagi. Pertempuran ini tidak cocok untukmu. Terus terang, Anda hanya akan menahan saya jika Anda tetap di sini. Aku akan menahan mereka, dan kamu lari sejauh mungkin. Jangan katakan apapun tentang keinginan untuk tinggal bersamaku bahkan sampai mati. Garis cengeng semacam itu terlalu menjengkelkan. Setelah kamu lari, sembunyikan dirimu. Setelah saya menangani masalah ini, saya akan kembali ke identitas saya sebagai Longchen. Pada saat itu, Anda dapat secara terbuka kembali ke Gunung Biluo dan mengatakan bahwa setelah menjalani pertempuran hidup dan mati, Anda akhirnya terbangun sebagai Celestial. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan dukungan saya, serta hubungan dengan keluarga Fang. Kemudian Anda bisa bertarung secara terbuka dengan Hua Jinrong untuk posisi kepala keluarga masa depan. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Longchen melemparkan Hua Biluo ke kejauhan. Tapi saat dia melempar Hua Biluo ke depan, dia meminjam kekuatan itu untuk terbang kembali. Yang paling dekat di belakangnya adalah Celestial Rusak yang juga menggunakan langkah hantu Neterward. Kecepatannya paling tinggi, dan dia telah mengalahkan yang lainnya. Untuk Longchen tiba-tiba menembak ke belakang, dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi ketika tinju Longchen dengan kejam menabrak tubuhnya. Darah memenuhi udara seolah-olah dua bintang berdarah bertabrakan. Celestial Rusak itu langsung meledak dari dampaknya. Manfaat menjadi lebih cepat tidak hanya bisa mengejar lebih cepat, tapi juga bisa bereinkarnasi lebih cepat. Sekarang dia pasti akan memulai yang lain. Mati. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat langsung ke Longchen. Longchen mendengus dan menembakkan tombak api ke cahaya hitam. Tapi yang mengejutkannya adalah cahaya hitam itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu langsung menembus tombak api tanpa melemah. Pada jarak sedekat ini, Longchen merasakan kemauan yang sangat kebencian datang dari cahaya hitam. Ini sebenarnya serangan spiritual. Longchen segera mengerti mengapa tombak apinya tidak berguna. Serangan ini pada dasarnya tidak solid. Celestial bermata hitam putih memiliki item encantet yang disebut cermin pengunci jiwa sembilan yin. Serangan ini berasal darinya. Cermin ini memiliki formasi yang diukir di dalamnya yang akan menyerap kekuatan spiritual orang mati. Kemudian melalui formasi lain, kekuatan spiritual itu menjadi racun spiritual yang sangat jahat, menjadi serangan spiritual khusus. Racun spiritual semacam ini sangat menakutkan. Siapapun yang jiwanya lemah akan langsung mati, jiwa mereka menghilang. Bahkan orang-orang dengan jiwa yang kuat hanya akan mampu bertahan untuk waktu yang setara dengan tongkat dupa. Itu juga mengapa Rites Celestial itu langsung terbunuh. Huff, hanya keterampilan sesat itu. Longchen mencibir dan dia membanting telapak tangannya ke dalam cahaya hitam. Melihat Longchen berani menyentuh cahaya hitam, Celestial rusak mencibir dengan ejekan. Cahaya hitam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia sentuh. Bang! Apa? Dia terkejut melihat cahaya hitam itu langsung dihancurkan oleh Longchen. Kemudian melihat petir tipis melonjak di atas telapak tangan Longchen, ekspresinya segera berubah. Kamu bisa mengontrol kekuatan petir. Longchen mencibir dan tidak menjawab. Dia melesat ke arahnya, kekuatan petir di tangannya semakin terang. Perisai roh jahat. Longchen terlalu cepat, dan dia tidak memberinya waktu untuk menghindar. Celestial bahkan tidak punya waktu untuk memanggil Cry of the Heavenly Taunya. Membentuk segel tangan, perisai hitam muncul di depannya. Perisai itu adalah sesuatu yang dia bentuk dari energi roh jahat. Itu tidak hanya sangat kuat dalam bertahan, itu juga sangat tangguh dan fleksibel. Itu bisa digunakan untuk bertarung dalam waktu yang lama. Tapi yang membuatnya tercengang adalah bahwa Evil Spirit Silt yang diayakini sepenuhnya ini lemah seperti kaca di depan tangan Longchen. Bang! Tinju Longchen menembus perisai dan mendarat di dada Celestial. Suara tulang patah terdengar, dan dia memuntahkan darah saat dia balas menembak. Longchen baru saja akan mengejar dan mengambil nyawa orang itu ketika Celestial lain melesat ke depan, menebas pedangnya ke Longchen. Celestial ini jauh lebih pintar, dan dia sudah memanggil Cry of the Heavenly Taunya. Serangannya menyebabkan ruang bergetar. Dia jelas sangat kuat. Tapi tangan yang tertutup kekuatan petir menangkap pedang ini dengan erat. Tubuhnya mati rasa, dan dia punya firasat buruk. Dia baru saja akan mundur ketika Tinju Longchen lainnya menghantam tubuhnya. Kabut darah meletus. Kekuatan Longchen bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh fisik orang ini. Bahkan setelah memanggil teriakan Tau Surgawi, tubuh Surgawi masih meledak. Meskipun bintang istana pencerahan masih dalam periode kondensasi topan, kekuatan Longchen saat ini telah meningkat ke titik di mana itu membuat dirinya takut. Sudah lama sekali sejak dia melakukan pertarungan yang menyegarkan. Dia tidak membutuhkan senjata apapun, dia juga tidak membutuhkan teknik apapun. Hanya dengan Tinjunya, dia mendominasi para Celestial ini. Energinya melonjak keluar dari dirinya tanpa henti. Para Celestial semua ngeri dengan kekuatannya. Pada saat ini, Celestial bermata hitam akhirnya beristirahat dan memerintahkan, semuanya, bekerja sama. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu per satu. Petik 2. 13 Celestial yang tersisa semuanya mengepung dan menyerang Longchen. Longchen tenggelam dalam domain manifestasi mereka. Ditekan oleh banyak manifestasi Tau Surgawi ini, dia merasakan kekuatannya jatuh. Longchen mengaktifkan Nirvana Scripture, dan api tak berujung muncul di sekelilingnya. Kitab Nirvana menyebabkan rune api tak berujung muncul di sekelilingnya, dan nyanyian indah bergema di seluruh udara. Manifestasi dari tangisan Tau Surgawi tidak lagi mampu menekannya. Longchen merasakan tekanan meringankan banyak, dan Tinjunya menarik saat dia bertempur gila dengan mereka. Ledakan mengguncang langit, Tinju Longchen seperti gunung berat yang menabrak senjata mereka. Setiap serangan menyebabkan suara ledakan yang bergemuruh. Longchen telah berlatih di Lightning Rushing Hand. Itu awalnya hanya skill pertempuran kelas surga. Itu bukan seni magis. Tapi dengan kekuatan-kekuatan guntur kesusahannya, dia masih bisa menghadapi senjata mereka dengan tangan kosong. Saat Tinju Longchen menari, dia tampak seperti dewa perang, tampil sangat gagah berani. Bahkan dikelilingi oleh 13 Celestial, dia tidak dirugikan. Longchen tidak lagi harus peduli tentang Celestial peringkat pertama. Dia hanya harus berhati-hati dengan senjata cantet aneh yang mereka miliki, misalnya, cermin aneh itu. Tetapi cermin itu tidak memiliki energi yang tidak terbatas. Setelah energinya habis, itu hanya sampah. Senjata true enchantet bukanlah hal-hal yang bisa digunakan oleh para Celestial biasa ini. Poin terkuat dari A Celestial adalah cry of the heavenly dows mereka, yang dapat mengurangi kekuatan musuh mereka sambil meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tapi untuk menggunakan senjata enchantet membutuhkan spiritual Yuan senilai samudera. Dan Tian kebanyakan orang, juga dikenal sebagai lautan ki mereka, semuanya mengandung jumlah energi yang sama di setiap ranah kultivasi. Hanya ketika seseorang memasuki ekspansi laut, laut ki mereka akan tumbuh puluhan kali lebih besar, terkadang bahkan lebih dari seratus kali lebih besar. Hanya sekali seseorang memiliki energi yang sangat besar seperti itu, mereka dapat benar-benar menggunakan senjata enchantet. Ini juga mengapa Meridian Opening Celestials dapat mendominasi ahli siantian, tetapi siantian celestials tidak dapat melakukan hal yang sama kepada ahli si ekspansion. Itu karena ahli ekspansi laut memiliki energi yang cukup untuk mengubur celestial. Energi surgawi siantian dapat disamakan dengan pohon besar, sementara energi ahli ekspansi laut adalah rumput. Jika ada terlalu banyak rumput, ia masih bisa dengan mudah meremukkan pohon. Jadi meskipun beberapa dari orang-orang ini membawa senjata enchantet, mereka adalah item enchantet kuasa terbaik. Mereka hanya digunakan untuk mengejutkan dan mengintimidasi orang lain. Saat Long Chen bertarung, dia membiasakan diri dengan kekuatan barunya serta mencoba mencari tahu hubungan lawan-lawannya. Ada sebelas orang di sini dari jalur rusak. Itu adalah sesuatu yang mudah diketahui dari aura, senjata, dan teknik mereka. Dua sisanya berasal dari jalan yang benar. Dia tidak menyangka bahwa para idiot dari jalur rusak sebenarnya tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan. Mereka telah ditipu oleh keluarga Huo. Tidak heran jika jalan yang rusak tidak pernah bekerja sama dengan jalan yang benar. Jika mereka melakukannya, maka dunia ini mungkin akan dipersatukan oleh jalan yang benar hanya dalam beberapa tahun. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana membuat skema. Tapi memikirkannya, Long Chen berpikir itu masuk akal. Jalan korup jarang berhubungan dengan orang lain. Jika keluarga Fang akhirnya menguasai Menara Pil, maka semua kerja keras mereka yang mengjilat keluarga Huo akan hancur. Pada saat itu, mereka harus menjalin hubungan baru dengan keluarga Fang. Itu sangat menjengkelkan mereka, dan mereka lebih suka mendukung keluarga Huo. Maka itu akan lebih sederhana. Bang! Tidak baik, kembali. Tiba-tiba, salah satu Celestial membuat kesalahan yang ceroboh, dan Long Chen menangkap pedangnya dengan tangannya. Celestial lainnya buru-buru menyerang Long Chen dengan kekuatan penuh mereka, ingin menyelamatkan orang itu. Sayangnya, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan itu. Memegang bilahnya, begitu saja, dia mendorong, membanting gagangnya ke arah pemiliknya. Orang itu mencoba untuk melepaskan pedangnya dan melarikan diri, tetapi gagangnya masih mengenai perutnya. Kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan tubuhnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk pulih. Meminjam momentum ini, Long Chen menyerbu ke tengah-tengah mereka. Senjata satu Celestial langsung dihancurkan oleh tinju Long Chen. Senjata itu bukanlah senjataan cantet, membuatnya jauh lebih lemah dari yang lain. Ini adalah salah satu momen di mana Long Chen bisa memamerkan kekuatan kasarnya. Setelah senjatanya hancur, dia balas menembak, muntah darah. Jika Celestial lain tidak menebas pedang di punggung Long Chen, dia pasti sudah mati. Long Chen menghindari pedang dan kemudian tiba-tiba membentuk tiga segel tangan yang sangat rumit. Bola satu kaki muncul di tangannya. Begitu bola itu muncul, ekspresi Celestial berubah. Bola itu terdiri dari lebih dari sepuluh api dengan warna berbeda. Api itu berkobar satu sama lain, dan tekanan yang mereka pancarkan menyebabkan mereka merasa kedinginan. Ledakan api. Petik 2. Long Chen hanya melemparkan bola api. Ledakan. Api tak berujung meledak, langsung melahap semuanya. Celestial ini ngeri, tidak pernah menyangka Long Chen memiliki seni magis api yang menakutkan. Celestial melawan dengan kekuatan penuh mereka, tetapi bola api berisi semua energi api binatang yang Long Chen miliki. Dia tidak menahan sama sekali karena dia memiliki api bumi untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, dia praktis bisa mengabaikan api ini. Tetapi sementara Long Chen memiliki api bumi untuk melindungi dirinya sendiri, yang lain tidak. Orang-orang ini terlalu dekat. Beberapa bahkan tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan sebelum dibakar menjadi apa-apa. Long Chen tidak menyangka skill blaze explosion memiliki kekuatan yang begitu besar ketika digunakan bersama dengan Nirvana Scripture. Tampaknya Nirvana Scripture jauh lebih kuat dari yang diharapkannya. Para Celestial yang berhasil meningkatkan pertahanan mereka bertahan dengan pahit untuk sesaat. Tapi panas yang mengerikan masih mengubah mereka menjadi abu hitam. Cahaya dingin menembus mereka, secara langsung memutuskan kemungkinan abu itu hidup kembali. Bab 694 banding 694. Keluar, setelah menonton begitu lama, apakah Anda berencana melewatkan sepanjang malam di sini? Long Chen berkata tiba-tiba. Suara tepuk tangan terdengar di langit malam, dan Huo Wufang berjalan keluar dengan ekspresi kagum. Long San, kamu benar-benar mengejutkanku. Petik 2. Long Chen sama sekali tidak terkejut melihat Huo Wufang. Dia tersenyum. Mungkin aku akan membuatmu lebih terkejut. Saya tidak mengerti, mengapa Anda dengan sengaja meminta saya membunuh mereka. Petik 2. Long Chen benar-benar tidak mengerti. Dia merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya selama pertempuran ini. Tetapi dia tidak tahu bagaimana ini bermanfaat bagi Huo Wufang. Itu karena keluarga Huo saya ingin menstabilkan yayasan kami. Setelah Celestials ini mati, kekuatan yang mereka miliki harus sepenuhnya bergantung pada keluarga Huo saya untuk bertahan hidup. Setelah masalah ini selesai, keluarga Huo saya akan sangat mendukung kekuatan itu, membantu mereka untuk bangkit dengan cepat. Kami akan mengubahnya menjadi anjing paling setia di keluarga saya. Ini akan menunjukkan kepada para oportunis yang bergoyang kemanapun angin bertiup, betapa bodohnya mereka. Keluarga Huo saya akan membantu sekte ini dengan memberi mereka pil obat terbaik, memungkinkan mereka melahirkan lebih banyak Celestial. Ini juga merupakan cerminan dari kekuatan. Meskipun sekelompok orang meninggal, selama Anda memiliki sumber daya, Anda dapat meningkatkan kelompok baru. Tapi loyalitas jauh lebih sulit didapat. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk membesarkan bawahan kami yang paling setia. Sekarang kamu harus mengerti, ejek Huo Wufang. Logika ini benar-benar sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh para idiot. Dan hanya para idiot dari jalan rusak yang akan menemani Anda dengan itu. Anda benar-benar sekelompok keajaiban dengan logika yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik dengan logika ini. Saya hanya ingin tahu, apa tujuan Anda di sini. Longchen menggelengkan kepalanya. Untuk membunuhmu. Huo Wufang tersenyum. Oh, tahukah kamu, terakhir kali ketika Anda mengambil Hua Biluo, saya sudah ingin membunuh Anda. Tetapi pada saat itu, tubuh saya sangat tidak nyaman. Apa, apakah kamu sedang menstruasi? Petik 2 Ekspresi Huo Wufang menjadi gelap. Longchen, mulutmu benar-benar menjijikan. Sebentar lagi, aku akan langsung merobek mulut itu menjadi beberapa bagian. Terakhir kali, alasan aku tidak bertengkar denganmu adalah karena aku belum sepenuhnya beradaptasi dengan tulang baruku. Tetapi saya akhirnya menyelesaikan proses itu hari ini. Jadi, saya akan mengembalikan penghinaan yang telah Anda berikan kepada saya ratusan kali kepada Anda. Petik 2 Saya mengerti, saya mengerti. Jadi itu masalahnya. Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan tulang baru Anda, kata Longchen. Hahaha, Huo Wufang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tahukah kamu? Untuk tulang-tulang ini, keluarga Huo saya menghabiskan lebih dari setengah dari tabungan yang kami kumpulkan selama ribuan tahun. Sekarang setelah masalah ini mencapai titik ini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tulang-tulang saya ini berasal dari peringkat 2 Celestial. Petik 2 Celestial peringkat 2 Sekarang Longchen sedikit terkejut. Benar. Kerangka ini adalah sesuatu yang keluarga Huo saya habiskan dengan harga mahal untuk dibeli dari Jalur Rusak Central Plains. Pemilik aslinya adalah Celestial lurus yang kuat, dan dia bahkan pernah menjadi pembudidaya tubuh yang menakutkan. Yang paling penting, jalur rusak menyegel rune dao surgawi-surgawi ke dalam kerangkanya. Dan sebagainya. Ledakan. Tekanan kuat meletus dari tubuh Huo Wufang. Kekuatan menakutkan itu melonjak dalam gelombang, menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, rune dao surgawi yang tak berujung muncul di belakang Huo Wufang, berlari di langit. Longchen memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang mereka. Untuk Celestial biasa, mereka hanya memiliki satu jenis rune dao surgawi. Tapi Huo Wufang memiliki dua jenis rune dao surgawi yang terjalin di belakangnya. Saat kedua jenis rune dao surgawi itu muncul, tanah di bawah kaki Huo Wufang mulai retak. Longchen sebenarnya dipaksa mundur puluhan meter oleh aura kuat ini. Ini adalah Celestial peringkat dua. Dia memiliki dua jenis rune yang terjalin untuk saling melengkapi. Betapa kuatnya. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat tangisan dewa surgawi yang begitu kuat. Meskipun telah mengaktifkan Nirvana Scripture, Longchen masih merasakan tekanan yang berat. Rasanya seperti batu besar menghancurkan hatinya, dan itu sangat tidak nyaman. Hahaha, ekspresimu saat ini sungguh luar biasa. Apakah Anda merasa kaget? Ketidakberdayaan. Putus asa. Huo Wufang tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi kegembiraan. Shok, sedikit. Ketidakberdayaan. Saya tidak pernah berharap mendapatkan bantuan dari siapapun. Adapun keputus asaan. Hehehe, maaf. Bahkan di depan sesuatu yang mustahil untuk ditolak. Saya tidak merasa putus asa. Untuk kamu. Hehehe, kamu sangat kurang. Ejek Longchen. Hanya dengan aura ini, jelas bahwa peringkat dua celestial jauh lebih kuat. Aura ini sepuluh kali lebih besar dari peringkat satu celestial. Tetapi untuk membuat Longchen merasa putus asa di depan level ini, apakah itu lelucon? Bahkan di depan kesengsaraan surgawi, Longchen tidak merasa putus asa. Bagaimana dia bisa merasa putus asa karena seseorang, terutama yang dengan mudah dia kalahkan sebelumnya? Huo Wufang mengangkat tangannya. Gemuruh memenuhi udara saat rune di belakangnya mulai bergetar. Auranya melonjak ke kondisi puncaknya. Dan dia tiba-tiba melesat ke arah Longchen. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Longchen tersenyum. Jika itu kemarin, mungkin dia tidak akan merasa percaya diri menghadapi peringkat dua celestial. Tapi sekarang, Longchen tidak merasa takut. Ledakan. Longchen bertemu dengan tinju Huo Wufang dengan tangannya sendiri, yang diselimuti oleh petir. Ini adalah pertukaran tanpa hayalan, murni benturan kekuasaan. Salah satunya adalah seseorang yang telah bergabung dengan kerangka celestial peringkat dua, yang lainnya adalah seseorang yang baru saja mengembunkan topan bintang istana pencerahan. Tanah itu bergetar dan hancur. Energi mengamuk ini membentuk domain yang sangat besar. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan melihat domain bola berkembang pesat, mencakup segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Sepertinya kiamat telah datang, seluruh tanah tenggelam. Beruntung Longchen telah bergegas cukup jauh dan tidak ada orang lain yang hadir. Jika tidak, bahkan ahli siantian akan segera hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Tetapi bahkan jika tidak ada seorang pun yang hadir, pemandangannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pegunungan di sekitarnya hancur dan medan telah sepenuhnya berubah. Tempat mereka berdiri dengan cepat surut. Keduanya sama-sama dikejutkan oleh kekuatan yang lain. Mereka mencurahkan seluruh energi mereka, ingin menekan lawan mereka. Saat tanah di bawah mereka tenggelam, tanah di sekitarnya benar-benar mulai naik, membentuk cekungan besar dengan mereka berdua di intinya. Selanjutnya, baskom ini tumbuh lebih dalam saat mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kedalamannya sudah ratusan mil. Tiba-tiba, keduanya berhenti turun. Mereka menjadi sangat rendah sehingga mereka menabrak jenis batu tertentu. Batu itu langsung meledak saat dipukul oleh kekuatan mereka. Setelah batu itu pecah, lahar meletus. Panas yang mengerikan menyelimuti mereka berdua. Lava menyembur tanpa henti, dengan cepat memenuhi baskom. Tapi pencipta baskom itu sudah menghilang. Dua sosok yang terbungkus api melesat keluar dari lava, melonjak ke langit. Rune Dao Surgawi Huo Wufang telah membentuk dua sayap di belakangnya, memungkinkan dia terbang di langit. Adapun Longchen, Rune api dengan cepat mengembun di belakangnya membentuk sepasang sayap 30 meter. Dengan sayap api yang mengamuk itu, Longchen tampak seperti dewa api. Dia tampak sangat mendominasi. Sayap Flame Clued, ekspresi Huo Wufang menjadi sedikit iri. Dia pernah berlatih di Flame Clued Wings, tetapi kekuatan spiritualnya belum cukup untuk mengimbangi kelelahan menggunakannya. Tidak hanya bakat alkimia Longshan lebih besar darinya, tetapi kekuatan spiritualnya juga jauh di depan. Sekarang, dia sudah bergabung dengan tulang celestial peringkat dua, tetapi dia masih tidak dapat menekannya. Itu membuatnya hampir gila. Mati, semakin Huo Wufang memikirkannya, semakin marah dia. Sayapnya tiba-tiba bergetar, dan dia melesat ke depan ke arah Longchen. Tinjunya menjadi tertutup Rune. Ledakan. Longchen buru-buru memblokir. Dia tidak tahu seni magis apa yang digunakan Huo Wufang, tetapi Longchen dihancurkan ratusan meter jauhnya. Huo Wufang terus menekan keunggulannya, tinju lain datang untuk Longchen. Tinju ini aneh. Hati Longchen bergetar. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, menggunakan teknik alih-alih kekuatan kasar. Membanting telapak tangannya ke pergelangan tangan Huo Wufang, dia memaksa serangannya untuk meleset. Awalnya, Longchen berencana memberi Huo Wufang tendangan ganas ke perutnya untuk melukainya. Tetapi ketika dia melihat wajah Huo Wufang yang menyeramkan dan berbentuk nampan, dia secara naluriah mengayunkan tangannya, mengirimnya terbang dengan tamparan. Begitu dia melakukan itu, Longchen merasa menyesal. Ini benar-benar penyakit akibat kerja. Apa gunanya menamparnya sekarang? Itu tidak menyakitinya. Akan jauh lebih bermanfaat untuk menendangnya di selangkangan. Long San Sementara Longchen merasa menyesal, Huo Wufang menjadi gila karena marah. Hanya satu orang yang menamparnya dalam hidupnya, dan itu sangat memalukan baginya. Belakangan, orang itu telah meninggal di wilayah kekacauan dan dia telah melupakan penghinaan itu. Tapi sekarang, tamparan ini segera menyulut kemarahan lamanya. Dengan raungan marah, sayapnya bergetar dan tubuhnya menjadi rune. Seolah-olah dia mengenakan baju besi rahasia saat dia menembak Longchen. Ledakan Longchen kaget. Sekarang Huo Wufang telah memanggil baju besi rahasia ini. Kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif. Longchen dikirim terbang, dan ledakan rasa sakit datang dari lengannya. Tulangnya telah patah. Suara ledakan yang berurutan terdengar. Longchen dipaksa mundur berulang kali oleh Huo Wufang. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seseorang dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan Longchen sekali lagi dikirim terbang. Pertukaran berulang ini membuat Longchen merasa seperti seluruh kerangkanya hampir hancur. Tulang Huo Wufang benar-benar terlalu keras. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa Huo Wufang menggunakan keterampilan pertempuran yang kuat. Keterampilan pertempuran terkuat yang telah dilatih oleh pemilik asli kerangkanya. Kembali ketika kerangka ini telah digabungkan menjadi Huo Wufang, jiwa tuannya juga telah digabungkan ke dalamnya. Itu agar dia bisa mendapatkan semua keterampilan pertempuran yang dia miliki. Kemudian selama final kompetisi Kaisar Pil, Huo Wufang telah mengorbankan jiwa itu. Pada saat itu, dia telah menyerap semua ingatan berguna jiwa itu, jadi itu tidak berguna baginya. Selanjutnya, master kerangka ini telah menjadi pembudi daya tubuh. Semua kultivasi hidupnya difokuskan pada tulangnya. Jadi setelah bergabung dengan kerangka ini, Huo Wufang telah memperoleh setidaknya 80 persen dari kekuatan tempur master aslinya. Longchen, kamu bisa mati sekarang. Wajah Huo Wufang dipelintir dengan ekspresi menyeramkan. Sepertinya dia ingin menggigit Longchen dengan kejam sampai mati. Longchen menghela nafas. Baiklah, kuakui bahwa bertarung sebagai alkemis terlalu cemberut. Saya akan kembali ke profesi lama saya. Cincin Surgawi. Petik 2. Bab 695. Setelah teriakan Longchen, cincin surgawi muncul di belakang punggungnya. Tekanan yang menakutkan turun dan gemuruh hebat mengamuk. Cincin surgawi itu luar biasa mengesankan dan cemerlang. Tapi tetap terdiri dari tiga warna. Tidak ada tanda warna keempat sama sekali. Itu sesuai harapan Longchen. Bagaimanapun, dia baru saja memadatkan topan bintang istana pencerahan. Tidak ada cara untuk menonjolkan warna keempat. Namun meski begitu, dengan cincin surgawi, Longchen merasakan energi tak berujung mengalir dengan gila-gilaan ke dalam dirinya. Longchen ada di udara. Flame Clued Wings membuatnya tetap mengapung dengan cincin dewa 300 meter tepat di belakangnya. Kamu, kamu, Huo Wufang terkejut. Apakah teknik ini sangat familiar bagi Anda? Longchen mengusap tangannya di wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tidak perlu lagi menyamar. Longchen. Huo Wufang akhirnya memanggil nama ini. Ekspresinya menjadi bengkok karena marah, tetapi Longchen secara mengejutkan melihat beberapa kebingungan di matanya, seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu. Jadi begitu, tidak heran sangat mudah untuk membodohi Anda. Semua bukti yang saya siapkan akhirnya tidak berguna. Melihat ekspresi Huo Wufang, Longchen segera memahami sesuatu yang membuatnya bingung. Ingatan Huo Wufang tentang dia pasti telah terhapus. Pembersihan ini pasti mirip dengan hipnosis. Itu adalah seni spiritual yang sangat mendalam dan sulit untuk digunakan. Jika mereka benar-benar menghapus ingatan Huo Wufang tentang seseorang, maka itu akan sangat berbahaya bagi jiwanya. Ahli keluarga Huo tidak melakukan itu. Mereka hanya menghapus sebagian dari ingatannya yang berkaitan dengan bagaimana Longchen menyiksanya. Ingatan itu hilang, tetapi mereka tidak bisa menghapus kebenciannya pada Longchen. Jadi melihat Longchen, kebencian Huo Wufang melonjak dan dia tahu Longchen pasti musuh bebuyutannya, tapi dia tidak bisa mengingat bagaimana Longchen telah membuatnya begitu membencinya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Longchen mengerti. Keluarga Huo telah menghapus setan hati Huo Wufang. Jika tidak, sangat mungkin dia tidak akan pernah maju lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus mati hari ini. Huo Wufang meraum marah dan dia menembak ke arah Longchen. Longchen juga meninju, tinju mereka bertabrakan dan ruang hampir meledak. Huo Wufang adalah orang yang menderita kali ini. Dia dikirim terbang, hampir muntah darah. Dia merasa seperti baru saja mencoba meninju gunung yang tidak bisa digerakkan yang mengakibatkan ledakan rasa sakit di pergelangan tangannya. Itu hampir putus karena benturan barusan. Seni tubuh hegemon bintang sembilan benar-benar yang paling bisa diandalkan. Longchen melihat tinjunya, merasakan energi tak berujung melonjak dalam dirinya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baru saja memadatkan topan bintang istana pencerahan. Tetapi dengan cincin surgawi, kekuatannya telah melonjak ke tingkat ini. Jika dia benar-benar memadatkan bintang, apa yang akan terjadi ketika dia memanggil cincin surgawi empat warna? Apa yang akan terjadi ketika dia memanggil armor pertempuran bintang empat? Huo Wufang, serahkan hidupmu. Longchen tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia telah mengingat Yezikyu dan Lu Fang Er. Itu karena Huo Wufang mereka berdua jatuh. Kemudian, Yezikyu telah dibawa pergi oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Tidak diketahui apakah dia telah dihidupkan kembali atau tidak. Tapi Lu Fang Er benar-benar mati. Setiap kali dia memikirkan waktunya bersama Lu Fang Er, Longchen akan merasakan ledakan kesakitan. Melihat orang yang menyebabkan rasa sakit ini di depannya, niat membunuhnya melonjak. Tinju Longchen jatuh ke tangan Huo Wufang. Blok Huo Wufang yang tergesa-gesa akhirnya sia-sia, karena dia terkejut menyadari serangan ini palsu. Dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit dari sisinya. Suara tulang patah terdengar. Tendangan Longchen mendarat di tulang rusuknya dan membuatnya terbang. Huo Wufang merasa ngeri. Meskipun dia telah memperoleh beberapa ingatan tulang barunya, itu hanya mengacu pada keterampilan pertempuran. Dia tidak berani sepenuhnya menyerap jiwa ahli itu, karena terlalu mudah bagi pikirannya untuk terbelah. Jadi saat ini, dia benar-benar memiliki 80% dari kekuatan tempur peringkat 2 Celestial, tetapi pengalaman bertarung jarak dekatnya masih di level lamanya. Sebagai seorang alkemis, Huo Wufang telah berlatih menggunakan pil flame untuk bertarung. Dia tidak terbiasa dengan pertarungan seperti ini. Akibatnya, di bawah serangan terus-menerus dari Longchen, dia mulai menderita cedera demi cedera. Kekuatan serangan Longchen telah meningkat ke level baru. Setiap serangannya seberat gunung, dan Huo Wufang ngeri melihat tulangnya mulai patah. Mereka sebenarnya tidak dapat menahan kekuatan Longchen. Tulang-tulang ini berasal dari pembudidaya tubuh yang kuat dan peringkat 2 Celestial, tetapi mereka masih tidak dapat menahan kekuatan Longchen. Jika ini terus berlanjut, Huo Wufang pasti akan mati. Berengsek! Aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Dao Rune, kembali ke tulangku. Petik 2. Ledakan. Rune Dao Surgawi di belakang Huo Wufang menghilang. Seluruh tubuh Huo Wufang mulai bersinar saat cahaya terlihat keluar dari tulangnya. Pada saat itu, aura Huo Wufang tumbuh secara eksplosif, seolah-olah gunung berapi telah meletus dan melepaskan aliran kekuatan yang konstan. Huo Wufang menyerang Longchen. Auranya sangat mengejutkan, dan ruang terus berputar di sekelilingnya. Mata Longchen berbinar. Pada saat ini, kekuatan Huo Wufang telah meletus ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Longchen tidak merasa takut. Begitu saja, dia melepaskan serangkaian pukulan, bertarung melawan Huo Wufang tanpa fantasi sedikitpun. Bum, bum, bum. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Tubuh Huo Wufang dikelilingi oleh cahaya rahasia, dan energinya mengalir tanpa henti. Adapun Longchen, cincin surgawinya mulai berputar perlahan. Suara gemuruh surgawi berasal darinya, dan dia tidak tampak kurang dibandingkan dengan Huo Wufang. Ledakan. Sekali lagi, keduanya bertabrakan dan berpisah. Rambut panjang Huo Wufang menari saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Matanya dipenuhi dengan cahaya gila. Aku akan mengambil hidupmu dengan gerakan ini. Huo Wufang melesat ke depan. Saat itu juga, cahaya yang mengelilinginya memudar. Semua itu terfokus pada tinju kanannya. Tinjunya tampak seperti matahari yang terik, menerangi seluruh langit dengan rune yang tak berujung. Tinju ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, tinjunya meledak. Bahkan lengan kanannya menghilang sampai ke bahunya. Huo Wufang memiliki ekspresi tidak percaya. Dia merasa seperti dunia tiba-tiba kehilangan semua suaranya. Di depan Huo Wufang, Longchen berdiri dengan tenang. Tiga bintang muncul di matanya. Dalam hal alkimia, kamu adalah sampah. Bahkan setelah mendapatkan kerangka baru dan menjadi celestial peringkat dua palsu, Anda masih tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda adalah sampah. Alasan ahli menjadi ahli bukanlah karena mereka memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi karena mereka memiliki hati yang kuat. Kekuatan orang lain tidak akan pernah menjadi milik Anda. Bahkan jika Anda bisa meminjamnya, itu tidak akan ada gunanya. Mati dengan damai, Longchen mengarahkan jarinya ke dahi Huo Wufang. Baru saja, dia telah memanggil armor pertempuran bintang tiga. Dengan satu serangan, dia telah mematahkan lengan Huo Wufang, serta menghancurkan semua organ dalamnya dan bahkan ototnya. Saat ini, Huo Wufang seperti porselen yang dibungkus dengan kulit. Porselennya sudah pecah. Jika dia tidak memiliki lapisan kulit ini, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Tidak. Huo Wufang merasa ngeri, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Sinar kekuatan petir menembus dahi Huo Wufang, keluar melalui bagian belakang kepalanya. Jiwa Huo Wufang langsung hancur. Mayatnya roboh. Matanya telah kehilangan nyawa, tetapi tampaknya masih mengandung ketidakmauan dan kebingungan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia masih tidak percaya bahwa dia akan mati. Keluarga Huo telah menghabiskan kekayaan tanpa akhir untuk memberinya kerangka baru, membuatnya menjadi peringkat dua celestial. Selain itu, mereka bahkan telah mendapatkan api binatang peringkat pertama untuknya. Prospek masa depannya seharusnya tidak terbatas. Bagaimana dia bisa mati di sini? Kamu benar-benar tidak beruntung. Jika kita bertempur sebelum aku memadatkan topan bintang istana pencerahan, setidaknya kau memiliki 30% kesempatan untuk mengalahkanku. Tetapi sekali lagi, sebelum saya memadatkan siklon itu, Anda belum menyatu secara sempurna dengan kerangka Anda. Jadi ini hanya takdirmu. Petik 2 Begitu musuhnya mati dan jiwanya bubar, kebencian di hati Long Chen juga lenyap. Tiba-tiba, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Huo Hufang. Pedang petir langsung menghancurkan semua Rune ini. Ruang kekacauan primal bergetar dan Rune Dao Surgawi yang hancur bergabung ke dalam pohon Dao Surgawi. Buah Dao Surgawi baru lahir. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Ini tidak sama dengan buah Dao Surgawi lainnya. Yang lain hanya memiliki satu tanda Dao pada mereka. Tapi yang ini punya dua tanda Dao yang berbeda. Peringkat 2 buah Dao Surgawi. Long Chen sangat senang. Dengan asumsi dia tidak salah, ini bisa menaikkan peringkat 2 Celestial. Peringkat 2 Celestial adalah keberadaan yang menakutkan. Huo Hufang baru saja mendapatkan kerangka baru, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Fakta bahwa Long Chen bisa mengalahkan Huo Hufang bukan karena Huo Hufang lemah. Hanya saja dia relatif tidak beruntung. Titik terkuat Long Chen adalah pertarungan jarak dekatnya, dan dia memiliki pengalaman yang tak tertandingi dalam hal itu. Bagi seorang alkemis untuk bertarung dalam jarak dekat dengannya hanyalah meminta untuk mati. Selain itu, dia awalnya bukanlah seorang Celestial. Hanya dengan menyempurnakan kerangka, kekuatannya pasti terbatas. Jika Long Chen telah bertemu dengan peringkat 2 Celestial yang sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki jaminan untuk mengalahkan satu. Sejak kamu mati, aku akan membantumu melindungi barang-barangmu. Long Chen melepas cincin spasial Huo Hufang. Itu adalah cincin spasial perak yang dia peroleh dari leluhur menara. Sial, itu sebenarnya cincin kehidupan, dan cincin yang sangat besar sejauh 300 mil. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat cincin kehidupan yang begitu luas. Nilainya tak terkira. Ada terlalu banyak barang di sini. Hanya melihatnya saja sudah membuatku pusing. Ketika saya kembali, saya akan meminta Mengki membantu saya merapikan ruang ini. Dia yang terbaik dalam hal ini. Long Chen awalnya berpikir untuk mengkategorikan hal-hal di dalamnya, tapi itu terlalu kacau. Dia menyerah. Long Chen meletakkan telapak tangannya di atas dantian Huo Hufang, dan api emas menjawab panggilannya. Itu adalah api emas naga bumi. Long Chen langsung menghisapnya untuk Huo Long. Long Chen kemudian melepaskan masa api yang membakar tubuh Huo Hufang. Bahkan tulang celestial peringkat dua tidak mampu menahan api bumi. Setelah merapikan, Long Chen mulai bergegas kembali ke kota Piliang. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga Fang. Dia harus pergi dan membantu. Bab 696 banding 696. Long Chen hanya terburu-buru untuk waktu yang berharga dari tongkat dupa, dan kota Piliang belum terlihat, ketika dia melihat sekelompok orang di depan. Long Chen, kamu baik-baik saja. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Keduanya memimpin selusin ahli ekspansi laut. Haha, aku baik-baik saja. Saya hanya mengalami luka ringan. Melihat keadaanmu, sepertinya semuanya berjalan lancar. Long Chen tersenyum. Fang Mingyuan berkata, ini berjalan dengan sangat baik. Orang tua Huo Changsheng merasa terlalu aman pada posisinya, mengira keluarga Huo masih keluarga Huo yang sama di masa lalu. Selama bertahun-tahun, kami telah membentuk aliansi rahasia dengan beberapa sekte, dan kami bahkan telah membeli beberapa anggota keluarga Huo. Dengan koordinasi kami dari dalam dan luar, keluarga Huo benar-benar hancur. Dari 3.000 anggota mereka, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Mendengar bahwa keluarga Huo telah hancur total, Long Chen sedikit mengernyit. Meskipun keluarga Huo adalah sampah, dia tetap merasa tidak enak badan mendengar bahwa wanita dan anak-anak juga telah terbunuh. Apakah Anda akhirnya bertemu dengan Huo Wu Fang? Tanya Fang Mingyuan. Dia berlari. Aku akhirnya membunuh beberapa celestialnya, dan yang lainnya terlalu takut untuk bertarung. Saya tidak bisa mengejar mereka, dan saya khawatir tentang apa yang terjadi, jadi saya kembali, kata Long Chen. Long Chen tidak ingin terlalu banyak mengungkap apa yang terjadi dengan Huo Wu Fang. Selanjutnya, dia punya firasat buruk karena suatu alasan. Mungkin itu karena dia merasa tidak nyaman dengan keluarga Huo yang dimusnahkan hingga orang terakhir. Tidak apa-apa jika dia lolos. Kami akan mengejar. Tanpa dukungan keluarga Huo, dia hanyalah seekor anjing biasa. Cai Gao yang tersenyum dan berjalan ke arah Long Chen. Dia menepuk pundaknya. Long Chen, itu semua berkatmu. Petik 2. Senior itu terlalu sopan. Sebenarnya. PFFT. Long Chen tiba-tiba merasakan semburan rasa sakit dari dadanya. Dia melihat duri hitam mencuat darinya. Ruang tiba-tiba bergetar dan sekelilingnya berubah. Long Chen menemukan dirinya di tanah tandus. Cai Gao yang, yang sebelumnya berbicara dengan sangat ramah padanya, sekarang memiliki ekspresi yang sedikit dingin. Adapun Fang Mingyuan, dia mundur sedikit, menatap Long Chen dengan cermat. Ahli ekspansi laut lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Long Chen. Long Chen menatap duri melalui dadanya. Meskipun dia tidak melihat dari mana asalnya, berdasarkan sudutnya, sepertinya Fang Mingyuan lah yang menembaknya. Panah ini jelas diracuni. Itu adalah sejenis racun campuran, yang praktis tidak ada obatnya. Selain itu, racun ini bertindak sangat cepat. Bahkan sebelum Anda bisa mengetahui racun apa yang merupakan bagian dari campuran ini, Anda sudah pasti sudah mati. Long Chen perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Mingyuan. Dia menghela nafas, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda melakukan ini? Ekspresi yang sedikit bersalah muncul di wajah Fang Mingyuan. Long Chen, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Kami melakukan ini untuk keluarga kami. Petik 2. Anda ingin Earth Flame saya. Long Chen menatap bintang-bintang. Sulit untuk mengatakan ekspresi apa yang dia miliki saat ini. Benar, api bumi adalah harta surga dan bumi. Tidak ada satupun alkemis yang tidak menginginkannya. Selama final, terlepas dari betapa pentingnya momen itu, Anda tetap memilih untuk tidak menggunakan api bumi Anda. Dugaan saya adalah bahwa api bumi Anda belum matang, dan Anda tidak dapat terhubung dengannya, jadi Anda tidak dapat menggunakannya untuk alkimia. Jadi, setelah memikirkannya berulang kali, kami memutuskan untuk mencuri api bumi Anda. Jika kami menunggu terlalu lama, api bumi Anda akan matang dan menjadi lebih sulit untuk ditundukkan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kami, kata Fang Mingyuan. Long Chen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, jahe tua lebih pedas dari jahe muda. Sepertinya saya masih terlalu naif. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Fang Chang dan Cai Liehuo tahu tentang masalah ini? Petik 2 Fang Mingyuan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu. Kalau tidak, tidak mungkin kami menyelesaikan jebakan ini. Petik 2 Long Chen mengangguk. Itu sangat menghibur saya. Jika mereka juga mengkhianati saya, saya akan sangat terluka. Terima kasih telah memberi tahu saya. Petik 2 Long Chen, kami juga dipaksa. Kami tidak punya pilihan, kata Fang Mingyuan dengan ekspresi yang rumit. Kamu dipaksa. Haha, jangan cari alasan untuk dirimu sendiri. Bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayai kebohongan seperti itu. Anda tahu, biasanya saya mengandalkan intuisi saya saat berinteraksi dengan orang lain. Intuisi saya tidak pernah berbohong kepada saya. Tapi kali ini, saya tidak mengikuti intuisi saya. Sebagai gantinya, saya pergi dengan perhitungan saya. Saya pikir orang yang bisa membesarkan Fang Chang dan Cai Liehuo harus terbuka dan terus terang. Ternyata, saya salah, dan sangat salah. Tahukah kamu, aku, Long Chen, telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah pengkhianatan. Saya bisa menerima apapun, tapi saya tidak bisa menerima pengkhianatan. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah Anda masih ingin mengambil api bumi saya? Petik 2 Suara Long Chen tenang dan sangat tenang, tetapi itu sedikit bergetar, menunjukkan betapa rumitnya emosinya saat ini. Long Chen, mengatakan ini sekarang tidak ada artinya. Hari ini, Anda pasti akan mati. Karena seberapa banyak bantuan yang Anda berikan kepada kami, kami akan mengizinkan Anda untuk bunuh diri dan menjaga agar jenazah Anda tetap utuh, kata Cai Gao yang dingin. Tiba-tiba, Long Chen meraih duri yang menusup dadanya dan menariknya keluar. Duri logam ini ditutupi duri yang mengeluarkan daging Long Chen. Daging itu sudah mulai terkorosi. Racun itu sangat beracun. Long Chen melemparkan duri ke tanah. Sebenarnya, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan selagi kita bisa. Masalah pertama melibatkan fakta bahwa ketika keluarga Huo menyerang keluarga Fang, tidak ada ahli yang muncul untuk membela. Itu sama sekali tidak masuk akal, dan saya merasa itu sangat aneh. Tetapi saat itu, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa para ahli keluarga Fang harus berkumpul secara rahasia atau mungkin membentuk suatu formasi. Tapi begitu aku membawa Celestial itu pergi, para ahli muncul. Ini adalah sesuatu yang saya sadari, tetapi saya tetap memilih untuk mempercayai Fang Chang dan Cai Liehuo. Mereka adalah saudara laki-laki saya, dan saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan mengkhianati saya. Kalau tebakan saya benar, pada saat itu, orang-orang Anda sebenarnya terpecah menjadi dua kelompok. Kekuatan utama Anda pasti secara diam-diam menyerang keluarga Huo pada saat yang sama saat keluarga Huo menyerang keluarga Fang. Inilah sebabnya mengapa satu-satunya orang yang datang setelah saya adalah Celestial, dan bukan ahli ekspansi laut. Karena saat itu, para ahli keluarga Huo harus kembali membela. Petik 2. Fang Mingyuan mengangguk. Kamu benar. Perhitungan saya adalah bahwa Anda akan memiliki keraguan tentang kehidupan orang yang tidak bersalah, dan Anda dengan sengaja akan membawa musuh pergi. Karena Anda adalah Longchen, Anda dikenal tidak membantai orang yang tidak bersalah, dan Anda juga tidak suka melibatkan orang lain. Dan tebakanku benar, keluarga Fang saya hanya meninggalkan dua ahli ekspansi laut untuk dipertahankan. Begitu Anda membawa para ahli pergi, mereka segera membersihkan sisa makanan. Adapun kami berdua, kami memimpin elit kami, serta beberapa ahli dari berbagai sekte yang bergabung dengan kami, untuk menyerang keluarga Huo. Akibatnya, keluarga Huo praktis langsung dimusnahkan. Hanya dalam dua jam, mereka semua tewas. Menurut rencanaku, dengan kekuatanmu, biarpun kamu tidak bisa mengalahkan yang kamu hancurkan, kamu masih bisa kabur. Dugaan saya adalah bahwa Anda akan bertahan cukup lama sampai kami tiba. Saya hanya tidak berharap Anda menjadi lebih kuat dari yang saya duga. Anda benar-benar berhasil memusir mereka, kata Fang Mingyuan. Kekuatan tempur Longchen benar-benar menakutkan. Sendiri, bertarung melawan 10 Celestial, dia masih berhasil memaksa mereka melarikan diri dengan menyedihkan. Itu benar-benar sulit dipercaya. Para ahli ekspansi laut ini semua terkejut. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah saya berbohong sebelumnya. Para ahli itu tidak lari, karena mereka tidak bisa lari. Mereka semua sudah mati, kata Longchen. Apa? Fang Mingyuan dan yang lainnya semua kaget. Mati. Mereka semua. Mustahil. Dengan banyak Celestial, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka seharusnya bisa lari. Masalah ketiga adalah kerangka yang digabungkan Huo Wu Fang adalah spesial, dan dia sekarang menjadi peringkat dua Celestial, lanjut Longchen. Omong kosong, jika dia peringkat dua Celestial, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Raung Chai Gaoyang. Peringkat dua Celestial adalah keberadaan yang menakutkan. Di alam Xiantian, mereka bisa menandingi ahli ekspansi laut yang terlambat. Aku masih hidup, jadi jelas dia sudah mati, kata Longchen. Cih, tidak mungkin. Longchen mengangkat bahu. Terserah kamu kalau mau percaya padaku. Sekarang waktunya untuk soal keempat. Ini juga masalah terakhir. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kalian semua. Di dunia lain, Anda bisa terus melawan Huo Changsheng. Saya harap Anda tetap menjadi pemenang saat itu. Petik dua. Fang Mingyuan dan yang lainnya terkejut. Semakin banyak, mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan Longchen. Pada saat yang sama, perasaan tidak enak muncul di hati mereka. Dia, cederanya. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke dada Longchen. Di beberapa titik yang tidak diketahui, luka tersebut telah sembuh total tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Sebenarnya, Longchen telah memanfaatkan waktu ini untuk mengedarkan manik kekacauan utama. Energi kehidupan yang tak ada habisnya telah menghapus racun. Tapi racun ini benar-benar menakutkan. Longchen hampir menghabiskan semua energi kehidupan di ruang kekacauan utama sebelum pulih. Tapi meski begitu, dia telah mencapai tujuannya. Menyerang. Memerintahkan Fang Mingyuan, api yang berkobar keluar dari tubuhnya, dan bila api muncul di tangannya. Dia adalah orang pertama yang menyerang Longchen. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Longchen memberinya perasaan teror yang aneh. Meskipun menjadi ahli ekspansi laut, dia tidak berani ceroboh. Ledakan. Cincin surgawi besar muncul di belakang Longchen. Tekanan menakutkan turun dan tiba-tiba cahaya dingin menebas. Split the heavens. Pedang yang Longchen gunakan bukanlah blood drinker. Itu adalah sesuatu yang dia ambil dari seorang ahli korupsi. Begitu dia menyerang, ada delapan ahli ekspansi laut yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka langsung hancur oleh serangan Longchen. Fang Mingyuan dan yang lainnya bergetar. Mereka akhirnya mempercayai kata-kata Longchen. Tapi sekarang sudah terlambat. Longchen tiba-tiba melonjak ke udara, kedua tangan memegang pedangnya. Split the heavens 2. Bab 697. Pedang Longchen mengarah ke langit, dan gambar pedang besar menembus awan. Aura yang kuat mengunci Fang Mingyuan dan yang lainnya. Mereka semua ngeri. Mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan. Longchen sebelumnya telah menggunakan bentuk pertama dari Split the heavens. Sekarang dia menggunakan bentuk kedua, dan energi sisa dari bentuk pertama diserap olehnya. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan bentuk kedua dari Split the heavens melawan musuh. Saat ini, tiga bintang telah muncul di matanya. Pedangnya tanpa ampun menebas. Sembilan Revolusi Perisai Api Fang Mingyuan dan Cai Gao yang keduanya mengaktifkan teknik yang sama, memadatkan semua pil flame mereka menjadi perisai besar di depan mereka. Perisai api mereka tidak besar. Mereka hanya menutupi keduanya. Jelas, mereka telah meninggalkan yang lain demi meningkatkan kekuatan perisai mereka setinggi mungkin. Kedua perisai itu berlapis di depan mereka. Ledakan. Gambar pedang besar menebas seperti pedang apokaliptik. Seluruh langit dan bumi dipotong menjadi dua, dan selokan tak berdasar muncul di hadapan Longchen. Longchen menghirup udara keruh. Serangan ini sangat ganas, tetapi juga menghabiskan semua Yuan spiritualnya. Dia merasa bentuk kedua dari Split the heavens tidak akan pernah bisa memuaskan. Tidak peduli berapa banyak Yuan spiritual yang dia miliki, menggunakan gerakan ini akan menghabiskan semuanya. Tetapi semakin banyak Yuan spiritual yang dia miliki, semakin besar kekuatannya. Melihat parit besar yang memanjang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Longchen telah melihat para ahli ekspansi laut melakukan yang terbaik untuk melawan. Tapi ketika mereka menemukan gambar pedang itu, mereka langsung hancur berantakan. Tiba-tiba, dua sosok yang menyedihkan merangkak keluar dari tanah. Begitu mereka melakukannya, mereka mulai memuntahkan darah dengan liar. Keduanya adalah Fang Mingyuan dan Chai Gaoyang. Setelah memadatkan semua pil flame mereka di depan mereka untuk membentuk pertahanan terbesar mereka, mereka berhasil bertahan hidup. Tetapi meskipun mereka masih hidup, harganya harus dibayar mahal. Mereka bahkan tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka seperti dua tumpukan daging. Semua meridian mereka telah dihancurkan. Mereka hanya memiliki beberapa nafas kehidupan lebih banyak dibandingkan dengan orang mati. Selamat, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Chai Gaoyang memandang Long Chen, mengulurkan satu lengan yang setengah hancur, memohon. Maaf, saya jelas tidak bisa. Saya sudah mengatakan bahwa saya dapat menerima apapun, apapun kecuali pengkhianatan. Kata Long Chen. Retak. Long Chen baru saja selesai berbicara ketika pedangnya tiba-tiba meledak, menyebabkan dia melompat kaget. Tadi, setelah terus menggunakan Split the Heavens, kekuatannya terlalu ganas. Bahkan pedang ini, yang merupakan item encantet, tidak mampu menahan kekuatan ledakan itu. Long Chen, karena Liehuo, selamatkan aku, Chai Gaoyang tidak lagi memiliki aura seorang ahli. Dia tampak seperti orang tua biasa yang memohon seumur hidup. Dia tidak ingin mati. Awalnya, kita seharusnya tidak berakhir seperti ini. Karena Fang Chang dan Chai Liehuo, kalian berdua pernah menjadi penatua yang dihormati di mata saya. Aku sangat mempercayaimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda tidak hanya mengkhianati saya, tetapi Anda juga mengkhianati keturunan Anda, serta mengkhianati hati nurani Anda. Keserakahan Anda menutupi mata Anda, dan Anda menyerang seseorang di sisi yang sama dengan Anda. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri, Long Chen menghela nafas. Menyimpan. Api kehidupan Chai Gaoyang tidak dapat terus menyala. Leluhur pil jatuh begitu saja. Jika saja tubuh fisiknya telah dihancurkan, kemudian mengandalkan kekuatan spiritualnya, dia masih bisa bertahan sebagai jiwa. Di masa depan, dia bisa menemukan tubuh fisik yang cocok untuk direbut. Itulah yang dilakukan sesepuh keluarga Huo di wilayah kekacauan. Namun, setelah habis-habisan untuk membuat perisai apinya, dia telah menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam perisai. Akibatnya, serangan Long Chen tidak hanya merusak perisai api, itu juga menghancurkan jiwanya. Batuk, sungguh, kenapa repot-repot? Fang Mingyuan memandangi Chai Gaoyang yang sudah mati dengan ekspresi mengejek diri. Dia sedikit lebih baik daripada Chai Gaoyang, tapi hanya sedikit. Dia juga telah mencapai saat-saat terakhirnya. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya. Dalam situasi ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Long Chen, aku tahu aku tidak memiliki kualifikasi untuk meminta apapun padamu. Tapi tetap, tolong. Chai Gaoyang dan aku yang membuat rencana ini. Fang Chang dan Chai Liehuo tidak tahu. Saya harap Anda tidak melepaskan amarah Anda pada mereka. Keadaan Fang Mingyuan sedikit meningkat untuk sesaat. Itu adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam. Jangan khawatir. Mereka tidak mengkhianatiku, jadi aku pasti tidak akan mengkhianati mereka. Awalnya, kami seharusnya tidak pernah bertarung seperti ini. Tetapi setelah hari ini, saya tidak akan bisa menghadapi mereka berdua. Saya akan kembali ke identitas saya sebagai Long Chen. Adapun Long San, dia sudah mati. Persaudaraan kita juga sudah berakhir. Petik 2 Mendengar ini, Fang Mingyuan merasa sedikit nyaman. Long Chen tidak akan menemukan masalah bagi keluarga Fang. Mereka akan aman. Tapi kemudian mendengar kalimat terakhirnya, dia merasakan semburan penyesalan. Semuanya disebabkan oleh dia dan Chai Gaoyang. Mereka telah membiarkan keserakahan mengendalikan mereka. Jika tidak, jika keluarga Fang memiliki aliansi dengan orang seperti Long Chen, seseorang dengan potensi tak terbatas, betapa sempurnanya itu. Tapi tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Terima kasih banyak. Fang Mingyuan mengucapkan dua kata terakhir ini sebelum menutup matanya. Ahli generasi lain jatuh. Long Chen menghela nafas. Dia merasa sangat tidak nyaman di dalam. Dia jarang mempercayai orang lain, tetapi siapapun yang dia percayai, dia percaya sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat dihianati. Dia merasakan sakit yang menusuk. Dia pergi ke mayat mereka. Dia menggali lubang besar dan mengubur keduanya. Dia bahkan tidak menyentuh harta mereka. Dia menguburkan mereka semua. Long Chen hanya mengambil plat identitas Chai Gaoyang sebelum pergi. Yang dia tinggalkan hanyalah medan perang yang kacau balau. Melihat dari sudut pandang udara, sepertinya ada sesuatu yang memotong luka panjang di bumi. Angin sejuk bertiup, sunyi dan suram. Long Chen bergegas pergi. Baru saja, Fang Mingyuan dan Chai Gaoyang telah mengaktifkan formasi transportasi untuk membawanya beberapa ribu mil jauhnya. Dia mengira bahwa mereka ingin membunuhnya di tempat terpencil. Dia akan langsung menuju kota Piliang. Memanfaatkan malam itu, dia mengubah wajahnya dan menggunakan plat identitas Chai Gaoyang untuk memasuki gudang menara tujuh harta karun. Dia langsung pergi ke tempat api binatang itu disimpan. Para penjaga di sini semua mengenali plat identitasnya. Long Chen dengan mudah masuk. Long Chen secara langsung melepaskan Huo Long, dan itu tidak berdiri atas kesopanan. Itu secara langsung melahap ratusan api binatang. Sekarang Huo Long benar-benar puas. Baru kemudian Long Chen diam-diam meninggalkan tujuh menara permata harta karun. Dia menemukan bahwa kota Pil yang benar-benar berantakan. Keluarga Huo telah dihancurkan, sementara keluarga Fang dan Chai mengalami serangan diam-diam. Bahaya ada di mana-mana. Beberapa orang bersembunyi, sementara yang lain melarikan diri. Long Chen beralih ke beberapa jubah biasa, bertindak sebagai bagian dari kultifator bela diri biasa. Melihat Fang Manor dari kejauhan, dia melihat Fang Chang dan Chai Liehuo menunggu dengan gugup. Long Chen menghela nafas dan pergi. Sosoknya menghilang di malam hari. Ketika hari itu tiba, berita bahwa keluarga Huo, Fang, dan Chai telah mengalami perang habis-habisan satu sama lain mengguncang seluruh prefektur Piliang. Kehancuran keluarga Huo menyebabkan rahang orang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Hasil dari pertempuran mereka adalah kehancuran keluarga Huo, tetapi keluarga Fang dan Chai juga mengalami kerugian yang menyedihkan. Kedua kepala keluarga mereka, serta Long San legendaris keluarga Fang, telah menghilang. Keluarga Fang dan Chai menjalani pencarian skala besar. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya menemukan bekas luka pertempuran yang mengerikan di tanah Tandus. Kemudian, setelah mencari di tanah, mereka menemukan mayat kedua kepala keluarga mereka. Pada saat yang sama, mereka menemukan tubuh setengah hancur mengenakan jubah Long San. Jubah itu membuktikan bahwa mayat yang setengah hancur ini adalah Long San. Mereka menyimpulkan bahwa Long San dan yang lainnya telah bertemu dengan musuh yang sangat kuat di sini, dan akibatnya, kedua belah pihak telah kehilangan nyawa untuk menjatuhkan lawan mereka. Itu karena mereka menemukan semua jenis potongan tubuh yang rusak di sekitar. Tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak orang yang pernah ada. Fang Chang dan Chai Liehuo menangis saat itu juga. Di satu hari ini, mereka tidak hanya kehilangan pilar keluarga mereka, tetapi mereka juga kehilangan seorang saudara yang baik. Mereka segera membawa mayat Long San kembali ke keluarga Fang dan menguburkannya di tanah leluhur mereka. Ketika dunia alkimia mengetahui bahwa Long San, jenius tertinggi dari satu generasi, telah meninggal, tidak ada satu orang pun yang tidak mengeluh. Dia baru saja menjadi juara kompetisi Kaisar Pil dan baru saja akan mempesona dunia ketika dia jatuh. Berita ini menyebabkan Pil Fali mengirim seseorang untuk melihatnya. Tapi mereka hanya melihat satu kali sebelum pergi. Sebelum pergi, yang mereka katakan hanyalah bahwa api binatang di menara tujuh harta karun telah dicuri, dan kerusakan itu harus dikompensasikan oleh keluarga Fang dan Chai. Adapun kehancuran keluarga Huo, selama penjualan pil obat tidak menurun, mereka tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh. Sebenarnya, bagi Pil Fali, Pil Towers hanyalah cara bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia biasa. Mereka tidak peduli siapa yang datang untuk menjaga benteng ini. Yang mereka pedulikan hanyalah bahwa benteng ini tidak terlihat buruk dan menghasilkan uang. Ini juga mengapa ketiga keluarga itu berani bertarung secara terbuka. Awalnya, keluarga Huo adalah bintang yang sedang naik daun, menunggu saat untuk benar-benar melahap dua keluarga lainnya. Tapi rencana itu telah dirusak oleh Long San. Akibatnya, sebelum pertempuran yang menentukan, kekuatan mereka turun tajam, dan merekalah yang dimakan oleh dua keluarga lainnya sebagai gantinya. Saat ini, menara Pil benar-benar tanah keluarga Fang dan Chai. Tapi Fang Chang dan Chai Liehuo tidak merasakan kebahagiaan apapun. Sebaliknya, mereka merasakan tekanan tanpa akhir. Semua tanggung jawab berat telah jatuh ke pundak mereka dalam semalam. Tapi nama Pil Fali adalah sesuatu yang tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Tidak ada yang berani melakukan apapun ke menara Pil. Memprovokasi Pil Fali, di dunia ini, hanya ada sedikit kekuatan yang berani menjadi segila itu. Jadi meskipun keluarga Huo hancur, menara Pil lainnya benar-benar aman. Adapun Long Chen, orang yang menyebabkan kesimpulan kacau ini, dia sudah lama melangkah ke formasi transportasi dan kembali ke prefektur Su, bergegas kembali ke Suantian Super Monastery. Ketika dia melihat gerbang gunung yang sudah dikenal itu, Long Chen akhirnya memiliki perasaan seperti seorang putra yang kembali ke rumah. Inilah orang-orang yang dia cintai, inilah saudara-saudaranya, inilah orang-orang yang ingin dia lindungi. Saudaraku, aku, Long Chen, telah kembali. Long Chen tiba-tiba meraung, aumannya mengguncang langit. Bab 698 banding 698. Mengikuti raungan Long Chen, para murid yang menjaga Suantian Super Monastery semuanya khawatir. Saudara magang senior Long Chen, kamu, kamu masih hidup. Murid-murid itu semua mengenali Long Chen. Di seluruh Super Monastery, sepertinya tidak ada orang yang tidak akan mengenalinya. Tetapi semua orang tahu bahwa Long Chen akhirnya mengalami hukuman surgawi dengan ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua telah mati. Sekarang melihat dia, mereka tidak berani mempercayainya. Sungguh menyegarkan, jika saya mati, apakah anda semua melihat hantu sekarang? Long Chen tertawa. Tapi Long Chen menemukan sesuatu yang agak aneh. Teriakannya sudah pasti terdengar di seluruh Super Monastery, tapi dia tidak melihat Sui Wu Hen, Meng Ki, Tang Wan Er, atau salah satu prajurit Dragon Blood. Long Chen, Kamu masih hidup. Orang yang datang sebenarnya adalah salah satu sesepuh dari biara ke-108. Setelah mereka diserang di biara pertama, terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan pembangunan biara pertama yang baru terhenti untuk sementara. Dengan demikian, sesepuh biara ke-108 yang lama telah tinggal di dalam biara super. Biasanya, mereka akan membantu dengan beberapa tugas acak. Long Chen ingat orang ini bermargaki. Berita bahwa Long Chen telah meninggal sudah menjadi rahasia umum di Super Monastery. Satu-satunya yang menyadari kebenaran adalah Sui Wu Hen dan Dragon Blood Legion. Semua orang benar-benar mengira dia sudah mati. Sekarang melihat dia kembali, mereka senang. Pertemuan ini membuat Long Chen sangat emosional. Dia mengingat waktunya di biara ke-108. Perasaan seperti ini sangat berharga baginya setelah mengalami pengkhianatan terhadap Fang Mingyuan dan Chai Gaoyang. Pena Tuwaki, maaf saya kembali terlambat, kata Long Chen dengan sedikit rasa bersalah. Aku senang kamu kembali. Pena Tuwaki buru-buru menyekam matanya dan tersenyum. Ah, ketika orang sudah tua, sangat mudah untuk menjadi emosional. Petik 2. Long Chen hendak menjawab ketika teriakan dingin terdengar. Siapa yang berani mengganggu kedamaian Super Monaster? Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Sepasang sayap memungkinkan dia untuk melayang di langit saat dia melihat ke bawah pada mereka. Salam Kepala Biara, murid-murid di sekitarnya segera membungkuk. Kepala Biara, orang ini adalah Pena Tuwaki mencoba memberikan perkenalan. Diam, saya tidak peduli siapa dia. Seseorang datang dan bawa dia pergi. Perintah pria parubaya. Lebih dari 10 ahli segera melesat ke depan, hampir menangkap Long Chen. Orang-orang ini adalah tetua siantian. Tapi Long Chen tidak mengenali satupun. Tunggu sebentar. Kamu siapa? Long Chen bertanya dengan dingin. Bagaimana bisa semua orang begitu asing sekarang? Long Chen, ini adalah Kepala Biara baru kami, jelas Pena Tuwaki. Bagaimana dengan Kepala Biara Sui? Tanya Long Chen. Kepala Biara Sui, dia. Diam, Anda anak nakal, Anda berani berpura-pura menjadi murid supermonaster saya. Seperti yang saya lihat, Anda bosan dengan hidup. Tangkap dia, perintah pria parubaya, memotong kata-kata Pena Tuwaki. Para ahli siantian langsung menyerang Long Chen tanpa sepatah katapun. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Tapi saat mereka akan menghubunginya. Enyahlah. Raungan menggelegar terdengar, dan aura yang kuat langsung meniup kembali semua ahli siantian itu dan menyebabkan mereka memuntahkan darah. Siantian, kakak magang senior Long Chen juga telah melangkah ke alam siantian. Petik 2. Aura ini jelas merupakan aura alam siantian. Tapi aura Long Chen sangat ganas dan mengamuk. Hanya melalui auranya, dia mampu membuat ahli siantian lainnya tidak sadarkan diri. Pena Tuwaki berdiri di belakang Long Chen. Melihat bahwa Long Chen telah tumbuh ke titik yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Betapa kurang ajarnya, Anda berani melukai orang-orang saya di depan saya. Ditekan, pria parubaya itu mengulurkan tangannya, dan gambar telapak tangan besar menabrak Long Chen. Ini adalah serangan dari ahli ekspansi laut. Ruang bergetar hebat dari serangan ini, dan para murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah merasa seperti gunung yang menghancurkan mereka. Wajah mereka pucat seperti kertas, dan mereka hampir batuk darah. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dengan teriakan dingin, dia membanting telapak tangannya ke arah serangan ini. Ledakan, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa gambar telapak tangan kepala biara langsung dihancurkan oleh Long Chen. Kepala biara sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Long Chen telah mencapai level ini. Tiba-tiba, dia menyadari Long Chen telah menghilang. Detik berikutnya, sesosok muncul di depannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan dengan kejam menamparkan wajahnya. P.O.W. Suara yang sangat bergema terdengar. Siapapun di biara super bisa mendengarnya. Di depan tatapan ngeri semua orang, pria parubaya itu dikirim terbang seperti bintang jatuh, menabrak tanah. Sebuah kawah besar terlempar ke tanah. Semua orang tercengang. Kepala biara baru ini, seorang ahli ekspansi laut yang hebat, dipaksa untuk menyerah dengan tamparan dari Long Chen. Bas, pria parubaya itu meraung dan merangkak. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, tamparan kedua Long Chen menyerang. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Rahangnya langsung patah. Tapi dia tidak dikirim terbang. Itu karena kali ini, ada tangan yang mengepalkan tenggorokannya. Ekspansi laut awal yang tidak signifikan yang berani mencoba melecehkan saya. Saya benar-benar harus mengagumi keberanian Anda. Saya juga penasaran, bagaimana Anda bisa hidup sampai hari ini. Long Chen memandang orang yang menyedihkan itu dalam genggamannya. Melihat ini, semua orang ternganga. Secara praktis mungkin untuk melihat perut mereka melalui mulut mereka. Ini terlalu dibesar-besarkan, bukan. Long Chen baru saja kembali, tetapi dia langsung memukuli kepala biara yang baru. Dia benar-benar layak menjadi monster terkuat dalam sejarah supermonasteri. Kamu siapa? Tanya Long Chen dengan dingin. Betapa kurang ajarnya. Apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan ah? Petik 2. Pria parubaya itu sebenarnya masih ingin mengancam Long Chen. Namun akibatnya, kaki Long Chen mendarat di selangkangannya. Dua benda bundar terlepas dari kaki celananya dan jatuh ke tanah. Setiap laki-laki langsung merasakan kedinginan dan menjepit kaki mereka. Saya tidak suka membuang-buang kata. Aku bertanya, siapa kamu? Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan pertanyaannya. Ekspresi pria parubaya itu sangat terpelintir sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa sakit seperti ini. Dari tatapan dingin Long Chen, dia merasakan bahaya yang fatal. Hal itu membuat dia merinding, dan dia segera menjadi jauh lebih berpikiran jernih. Dia tahu jika dia membuat marah Long Chen lagi, dia pasti akan mati. Zou, cuci, dia tergagap. Kamu dari keluarga Zou, Long Chen menyipitkan matanya. Iya, petik dua. Long Chen ingin terus menanyainya, tetapi melihat bahwa dia sudah berkeringat karena rasa sakit, dia menyadari mempertanyakannya akan terlalu merepotkan. Penatuwaki, apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Dari Penatuwaki, Long Chen mengetahui bahwa Sui Wuhan telah membawa semua murid elit supermonaster ke Sekte Suantian Dao seminggu yang lalu. Sekte Suantian Dao sedang mengadakan pertemuan besar. Pertemuan ini juga merupakan cobaan bagi murid-murid mereka. Oleh karena itu, supermarket akan mengirim semua murid terbaik mereka. Jadi saat ini, hanya murid yang lemah yang tersisa di biara super. Ini juga mengapa Long Chen tidak melihat orang-orangnya. Sejak Sui Wuhan pergi, dan karena tidak dapat diterima bahwa tidak akan ada ahli ekspansi laut yang menjaga super biara, para petinggi telah mengirim kepala biara sementara. Tetapi begitu kepala biara ini tiba, dia mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mempersulit hidup siapapun yang menurutnya tidak menyenangkan. Mereka semua tahu bahwa ini karena keluarga Zhou telah kalah telak dari keluarga Sui kali ini. Mereka sengaja mencoba menurunkan semangat mereka. Jadi saat ini, atmosfer supermonaster sangat lesu. Semua orang berharap pertemuan Sekte Suantian Dao akan segera berakhir dan Sui Wuhan akan menendang ini keluar. Dari orang-orang di sini, hanya ada sedikit yang tidak membenci orang yang menjengkelkan ini yang terus mencari masalah untuk mereka. Tamparan Long Chen barusan sangat menyegarkan sehingga mereka hampir bersorak. Mendengar semua ini, Long Chen tersenyum dingin ke arah pria paruh bayar dalam genggamannya. Pantas saja kamu berani mengincarku seperti ini. Lumayan, kamu benar-benar punya nyali. Karena nyali itu, aku akan mengampuni hidupmu. Petik 2 Long Chen bisa menamparnya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah ahli ekspansi laut dan saat ini berstatus kepala biara. Membunuhnya akan menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak menyentuh garis bawah Long Chen. Jika dia melakukannya, bahkan jika dia didukung oleh dewa, dia tetap tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. P.O.W. Dengan satu tamparan terakhir dari Long Chen, pria paruh bayar itu dikirim terbang. Dia jatuh ke kejauhan sebelum berhenti. Panjang Chen, aura pria paruh bayar itu segera meledak. Dia marah sekaligus terkejut. Dia ingin mengatupkan giginya, tetapi dia tidak bisa karena rahangnya patah. Alasan dia tidak melakukan apapun sebelumnya adalah karena Long Chen telah mencengkeram salah satu alat vitalnya. Dia telah dikalahkan hanya karena dia ceroboh, tetapi dia tidak akan memberi Long Chen kesempatan kedua. Apa? Kamu ingin terus berjuang? Saya akan menyambut Anda kapan saja, tapi izinkan saya memperingatkan Anda. Jika kamu benar-benar menyerangku, aku akan membunuhmu, kata Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberinya pandangan kedua. Dia memasuki biara super bersama P. Natuaki. Long Chen perlu meminjam formasi transportasi di dalam untuk sampai ke Sekte Suantian Dao. Ekspresi pria paruh bayar itu tenggelam. Dia hampir kehilangan kendali beberapa kali dan menyerang, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki kehidupan lagi. Tapi kemudian jika dia tidak menyerang, bagaimana dengan gengsinya? Untuk ditampar di depan banyak orang ini dan tidak melakukan apa-apa kembali, bagaimana dia bisa mengendalikan super monasteri? Saat dia bingung, Long Chen sudah menghilang. Pada akhirnya, pria paruh bayar itu tidak berani menyerang. Sebenarnya, bahkan jika dia melakukannya, Long Chen tidak akan mengambil nyawanya. Dia hanya akan mengambil setengah hidupnya. Tetapi ketika Long Chen meninggalkan seseorang dengan setengah hidup mereka, itu seringkali sangat tidak nyaman bagi mereka. Jadi pilihannya pasti benar. Pada akhirnya, dia tidak mencari Long Chen untuk mencari masalah. Tapi Long Chen datang untuk menemukannya. Beri aku lencana identitas segera. Petik 2 Hanya dalam beberapa menit, Long Chen memperoleh lencana identitas baru. Dia membutuhkan lencana ini untuk memasuki Sekte Suantian Dao. Bab 699 Adegan di depannya berubah. Long Chen menemukan dirinya dalam formasi transportasi yang sangat kuno. Formasi ini sangat luas, meliputi area beberapa mil. Di sekitar formasi ada empat pilar yang mengjulang ke awan. Pilar-pilar itu berkilau dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dan aura agung datang darinya. Formasi itu dibangun di atas gunung besar. Dikelilingi oleh bangunan kuno yang tampaknya dibangun ribuan tahun yang lalu. Siapa ini? Bahkan sebelum Long Chen sempat memeriksa sekelilingnya, teriakan dingin terdengar. Lebih dari 10 murid berjubah putih muncul. Murid-murid ini masih sangat muda, tetapi basis kultivasi mereka semuanya telah mencapai alam siantian. Masing-masing jubah mereka memiliki karakter abadi besar yang dibordir di bagian depan, suan. Di bawah karakter suan yang besar itu ada dua karakter yang lebih kecil yang ditulis dengan gaya modern, penegakan hukum. Mereka adalah penegak hukum Sekte Suantian Dao. Untuk penegak hukum biasa yang telah mencapai alam siantian, Sekte Suantian Dao benar-benar layak menjadi penguasa di tanah air timur. Fondasi semacam ini benar-benar mengejutkan. Saya Long Chen. Saya seorang murid yang datang untuk menghadiri pertemuan bela diri Sekte Suantian Dao. Lapor Long Chen. Pendaftaran sudah lewat. Bagaimana kabarmu terlambat? Di mana lencana identitas Anda? Tanya seorang penegak hukum. Di sini. Petik 2. Long Chen mengeluarkan lencana baru yang dia, minta, dari kepala biara. Orang itu memeriksanya dengan cermat, dan hanya setelah melihat tidak ada masalah barulah dia mengembalikannya. Ikuti jalan ini menuruni gunung. Setelah 17 gunung lagi, akan ada formasi transportasi kecil yang akan membawa Anda ke inti dari Sekte Suantian Dao. Jika Anda tersesat, tanyakan saja. Petik 2. Haha, terima kasih banyak. Petik 2. Long Chen menangkupkan tinjunya dan bergegas menurut petunjuk orang itu. Penegak hukum memperhatikan saat Long Chen pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Long Chen biara ke-36. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Petik 2. Sialan, Sekte Suantian Dao ini terlalu besar. Long Chen telah bergegas selama 2 jam hanya untuk mencapai gunung ke-10. Dia sudah lama melewati tanda 10.000 mil. Butuh waktu lama sebelum dia berhasil mencapai formasi transportasi. Menggunakan lencana identitasnya, dia melangkah ke atasnya. Pemandangan dihadapannya berubah sekali lagi, dan dia mendapati dirinya berada di alun-alun yang besar. Melihat adegan baru ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ada apa dengan benda besar ini? Alun-alun yang satu ini sebenarnya lebih besar dari seluruh supermonasteri. Di tengah alun-alun ada patung yang sangat besar. Itu sama dengan yang ada di supermonasteri, tapi jauh lebih besar. Hampir mencapai awan di langit. Batu bata biru berjejer di alun-alun, dengan masing-masing memiliki runeh khusus yang diukir di dalamnya. Bahkan ahli siantian biasa akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Melihat alun-alun besar ini, dia memperkirakan ada ratusan juta batu bata khusus ini. Orang-orang datang dan pergi di dalam alun-alun. Orang-orang ini semua adalah murid muda yang mengenakan jubah dari berbagai supermarket. Itu sangat hidup. Long Chen merasakan perasaan asing karena dia tidak mengenali satu pun dari orang-orang ini. Lihat, siapa itu? Tiba-tiba, sekelompok wanita yang mengobrol melihat Long Chen. Kenapa dia memakai jubah yang berbeda dari kita? Betapa bergaya, dan lihatlah tatapannya, kata seorang wanita. Dia mengepang rambutnya dengan sisir. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa semua orang yang hadir mengenakan jubah murid putih. Ada nomor di pundak mereka yang menunjukkan dari biara mana mereka berasal. Long Chen datang terlalu tergesa-gesa, dan dia tidak mengenakan jubah muridnya. Yah, bahkan di supermonasteri, dia jarang mengenakan jubah murid itu. Dia biasanya hanya mengenakan satu set jubah hitam. Sekarang semua orang mengenakan pakaian putih dan dialah satu-satunya yang mengenakan pakaian hitam, itu semua terlalu mencolok. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Adik kecil yang lucu, apakah Anda memerlukan bantuan? Jangan sopan, kakak perempuan ada di sini. Murid wanita terdekat sebenarnya cukup berani dan mulai menggoda Long Chen. Imut, adik laki-laki. Setelah dia dewasa, Long Chen tidak pernah dipanggil dengan sebutan yang begitu intim. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Eh iya, adik kecil, jangan malu-malu, dia tertawa. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Melihat nomor di pundak mereka, dia melihat wanita-wanita ini berasal dari supermonasteri ke-28. Kakak perempuan, bisakah kau? Long Chen baru saja akan bertanya di mana kam supermonaster ke-36 itu ketika beberapa orang mulai berkumpul bersama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ah, apakah murid supermonaster ke-36 diintimidasi lagi? Wanita-wanita itu mendesah. Adik kecil, kamu bertanya eh, ke mana dia pergi? Wanita itu berbalik, hanya untuk melihat bahwa Long Chen telah lenyap. Long Chen melewati kerumunan orang untuk melihat lebih dari 10 orang mengelilingi dua prajurit Dragon Blood. Melihat keduanya menghangatkan hatinya. Pada saat ini, basis kultivasi mereka telah mencapai ranah siantian pertengahan. Dia tersenyum melihat itu. Sebelum pergi ke Menara Pil, Long Chen telah memperingatkan semua orang untuk tidak meningkatkan basis kultivasi mereka dengan cepat. Intinya adalah untuk menstabilkan alam mereka. Sepertinya bantuan dari lagu yang menenangkan jiwa itu bahkan lebih besar dari yang dia duga. Meskipun mereka baru mencapai panggung surga ke-4, dia melihat bahwa fondasi mereka telah mencapai puncak. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagi mereka saat mereka maju ke ekspansi laut. Adapun dirinya sendiri, selama beberapa bulan ini, basis kultivasinya sebagian besar mandek. Dia hanya di panggung surga ke-2. Long Chen melihat bahwa mayoritas murid yang hadir semuanya telah mencapai ranah siantian pertengahan. Beberapa bahkan telah mencapai alam siantian akhir. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Dia sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tampaknya dia harus lebih fokus padanya. Jangan pergi terlalu jauh. Kami telah menampung Anda sejauh ini, tetapi itu hanya karena kepala biara menyuruh kami untuk tidak menimbulkan masalah. Bukan berarti kami takut padamu, kata salah satu prajurit Dragon Blood dengan dingin. Ketika murid supermonaster ke-36 telah tiba di suantian Daosekte, mereka telah menerima cukup banyak provokasi dan penghinaan dari murid supermonaster lainnya. Beberapa dari 36 murid supermonaster menolak menerima penghinaan itu, dan mereka langsung menyerang para penghina. Akibatnya, cukup banyak dari mereka yang menderita. Ketika Sui Wuhan mendengar ini, dia benar-benar marah. Dia tahu ini pasti dihasut oleh keluarga Zhou. Mereka dengan sengaja memberitahu supermonasteri di bawah komando mereka untuk mempersulit supermonasteri ke-36. Keempat keluarga tersebut masing-masing bertanggung jawab atas sembilan supermarket. Tetapi karena Longchen, dia telah memusuhi wakil sekte, yang telah membawa banyak ketidaksenangan dari keluarganya. Mereka mengira Sui Wuhan menjadi semakin kurang ajar. Dia tidak mempertimbangkan gambaran besarnya, dan dia terlalu keras kepala. Mereka ingin menegurnya. Akibatnya, semua supermarket keluarga Sui mengabaikan penderitaan supermonaster ke-36. Mereka tidak membantu mereka. Sementara pertemuan bela diri belum dimulai, sekte Suantian Dao mengizinkan para murid untuk bertukar petunjuk satu sama lain. Selama mereka tidak dengan sengaja membunuh orang lain, mereka tidak akan mengganggu mereka. Hanya ketika ada perjuangan barulah ada motivasi, dan hanya jika ada motivasi barulah kekuatan seseorang bisa tumbuh secara eksplosif. Ini adalah strategi agar yang kuat tumbuh lebih kuat. Ada pun yang lemah, mereka harus tumbuh secara eksplosif dalam kekuatan, atau dibuang. Praktis setiap sekte seperti ini. Di tempat umum seperti Alun-Alun, orang diizinkan untuk menantang siapapun yang mereka inginkan, meskipun alasannya hanya karena seseorang tampak tidak menyenangkan bagi mereka. Untuk mencegah orang-orang yang diintimidasi, Sui Wuhin telah memberitahu semua orang untuk tidak keluar. Tetapi menurut aturan Suantian Dao Sekte, setiap supermonasteri harus mengirim orang untuk mendaftar misi. Misi ini benar-benar hanya beberapa pekerjaan acak. Sebenarnya, itu hanya formalitas, tapi mereka tetap harus mematuhinya. Agar tidak menarik perhatian orang lain, keduanya menyelinap ke sini. Tapi pada akhirnya, mereka diblokir dalam perjalanan pulang. Itu membuat mereka sangat marah. Ini adalah intimidasi yang tak tertahankan. Apa pengecut? Bukankah itu hanya bertukar petunjuk? Anda bahkan tidak memiliki keberanian itu. Apakah ibumu melahirkanmu agar kamu menjadi pengecut? Ejek seorang pria dengan tahil lalat di sudut mulutnya. Orang-orang di belakangnya juga mendengus menghina. Long Chen memandangi mereka dan melihat bahwa mereka datang dari biara super ke-25. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di tengah kerumunan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan keduanya. Bos memberi tahu kami bahwa bertukar petunjuk hanyalah permainan yang tidak masuk akal. Dia tidak membiarkan kita melakukan itu, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Bos, hahaha, murid Grand Suantian Super Monastery benar-benar menggunakan sebutan udik seperti itu. Bos Anda pasti orang udik, pria itu tertawa. Diam, Anda orang udik. Bos kita adalah Long Chen, seorang jenius yang tak tertandingi. Mereka berdua sangat marah sekarang. Melihat ini, pria itu mencibir, jenius apa? Dia hanya hantu mati. Dia bahkan melakukan perbuatan yang sangat memalukan sehingga dia terkena hukuman surgawi. Sampah, petik 2. Dasar brengsek, kedua prajurit Dragon Blood tidak bisa menahan lebih lama lagi. Mereka menuduhnya. Adapun pria yang mengejek mereka, dia terkejut. Dia sudah terbiasa dengan mereka menanggung segalanya. Akibatnya, salah satu tinju mereka menghantam perutnya, sementara tinju lainnya mendarat di hidungnya. Suara retakan terdengar saat dia dikirim terbang. Brengsek, beraninya kau menggunakan serangan diam-diam tak tahu malu seperti itu. Menyerang. Murid-murid yang mengikuti pria dengan tahil alat itu semua meraum dan menyerbu ke depan. Karena mereka tidak menyerang sesuai dengan aturan, maka mereka juga bisa menyerang mereka secara berkelompok. Tapi cahaya pedang menyala dan darah mengalir. Murid-murid itu tidak menyangka mereka berdua benar-benar mengeluarkan senjata mereka, dan mereka bahkan menggunakan pukulan mematikan. Mereka ketakutan dan buru-buru mundur. Hanya ada dua orang yang terkena pedang mereka. Orang-orang ini adalah elit, dan mereka peka terhadap bahaya. Tetapi jika mereka setengah langkah lebih lambat, mereka akan dipotong menjadi dua. Kamu ingin membunuh orang? Tundukkan mereka. Teriak pria yang memimpin mereka sambil memegangi hidungnya. Dia menembak ke depan, pedang muncul di tangannya. Bab 700 banding 700. Ahaha. Sebuah tangan terbang ke langit bersama dengan teriakan seseorang. Pada saat yang sama, sebuah kaki dipotong dari bagian tubuh lainnya. Orang yang kakinya telah dipotong adalah pria dengan tahil alat. Dia baru saja menembak ke depan ketika pedang hampir memotong lehernya. Meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar, yang berhasil dia lakukan hanyalah mempertahankan hidupnya. Namun, pedang prajurit Dragon Blood masih memotong kakinya. Teriakan kaget terdengar. Ini terlalu kejam. Begitu mereka bertabrakan, darah mewarnai alun-alun. Jika pria itu tidak mundur cukup cepat, dia akan menjadi mayat tanpa kepala sekarang. Long Chen mengangguk. Prajurit Dragon Blood adalah elit yang telah membunuh jalan keluar mereka dari medan perang. Meskipun basis kultivasi mereka tidak tinggi, kekuatan membunuh mereka pasti menakutkan. Dia telah menanamkan prinsip tertentu di dalamnya, jangan menyerang, atau serang untuk membunuh. Ini juga mengapa dia mengatakan kepada mereka untuk tidak bertukar petunjuk. Itu untuk membuat mereka terbiasa hanya menggunakan pukulan mematikan. Kebiasaan ini bisa menyelamatkan nyawa mereka di medan perang. Adapun, pertukaran petunjuk, semacam ini, itu hanyalah ujian kecil yang tidak masuk akal. Jika Anda melakukannya terlalu banyak, Anda akan melupakan arti sebenarnya dari pertempuran, dan teknik Anda akan menjadi mencolok tanpa kekuatan yang sebenarnya. Ini juga mengapa ahli jalur rusak lebih kuat daripada jalur benar. Tidak ada omong kosong seperti bertukar petunjuk di jalur rusak. Begitu mereka memasuki pertarungan, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan kamu mati atau aku mati. Untuk menjadi begitu kejam, benar-benar tidak ada yang menyelamatkanmu. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dan seorang pria muncul. Begitu dia datang, tekanan yang menakutkan memaksa kembali semua orang di sekitarnya. Rune memenuhi udara, A Celestial benar-benar datang. Begitu dia muncul, dia melepaskan pukulan ke arah mereka berdua. Mereka buru-buru mengangkat senjata untuk memblokir. Mereka hanyalah orang biasa. Di bawah manifestasi Tau Surgawi, kekuatan tempur mereka turun tajam, sementara kekuatan lawan mereka melonjak. Keduanya segera diledakkan kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka memuntahkan darah, karena kekuatan Celestial sangat tak tertahankan. Namun, bahkan dalam menghadapi Celestial, mereka tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat bertempur. Mereka mengangkat senjata ke arah Celestial itu, mata mereka sangat tenang sehingga menakutkan. Sungguh niat bertarung yang menakutkan. Orang-orang yang menonton semuanya terkejut. Bahkan dalam menghadapi musuh yang tidak mungkin mereka kalahkan, kondisi mental mereka tidak terguncang sama sekali. Hanya tingkat kemauan apa yang dibutuhkan itu. Mengadili kematian. Melihat bahwa mereka berdua hanya batuk seteguk darah dari serangannya dan mengarahkan senjata mereka padanya alih-alih langsung roboh, Celestial menjadi marah. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tinjunya. Ruang bergetar saat dia menembak ke arah mereka. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka? Ledakan. Kedua prajurit Dragonblood menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertahan, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatannya. Senjata mereka hancur. Pecahan-pecahan itu menembus tubuh mereka. Keduanya dengan liar memuntahkan darah saat mereka balas menembak. Serangan ini terlalu menakutkan. Mereka berdua baru saja merangkak dari tanah ketika sesosok muncul di hadapan mereka. Celestial membanting tangannya ke bahu mereka. Berlutut. Oh, saat mereka akan dipermalukan, sebuah tangan datang dari sudut yang aneh. Itu seperti tangan hantu, dan itu dengan berat menamparkan wajahnya yang jahat dan arogan. Apa? Semua orang kaget. A Celestial telah dikirim terbang dengan tamparan di wajah. Saat dia berputar di udara, lebih dari 30 gigi berlumuran darah bertebaran. Berkilau di bawah sinar matahari, itu benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Sosok kurus berdiri di depan dua prajurit Dragonblood. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ekspresinya percaya diri dan tenang. Bos. Kedua prajurit Dragonblood berteriak kaget saat melihat sosok itu. Suara mereka penuh dengan emosi dan kegembiraan. Orang yang menyela secara alami adalah Longchen. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia ingin melihat level apa yang telah dicapai oleh para prajurit Dragonblood. Untuk dapat menghadapi Celestial tanpa sedikitpun keputusasaan atau ketakutan adalah sesuatu yang sangat memuaskan Longchen. Sebagai seorang seniman bela diri, kemauan sama pentingnya dengan bakat. Kerja bagus. Longchen menepuk bahu mereka. Meski terluka, konstitusi mereka jauh di atas rata-rata, dan tidak perlu mengkhawatirkan kondisi mereka. Ini berarti mereka benar-benar melatih tubuh fisik mereka selama periode ini. Brengsek, siapa kamu? Raung Celestial. Longchen perlahan berbalik dan menatap Celestial. Tatapannya tampak seperti dua bilah tajam menusuk matanya. Berlutut. Petik dua. Suaranya tidak nyaring, tapi itu berisi niat membunuh yang tak ada habisnya, serta tekat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Celestial segera merasakan sebuah ketakutan akan mengunci dirinya, dan dia merasa seperti gunung yang menghancurkannya. Perasaan teror yang tak tertandingi mengalir dalam dirinya. Dia merasa seperti langit dan bumi telah berubah. Itu seperti di seluruh dunia, satu-satunya yang tersisa adalah dia dan Longchen, sementara Longchen adalah dewa kematian yang telah menempelkan sabitnya ke lehernya. Sepertinya selama dia menginginkannya, jiwanya akan menghilang. Ketika Longchen telah berbicara, dia telah memusatkan semua niat membunuhnya ke dalam suaranya, dan dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci surgawi. Ini adalah penyempitan spiritual, sekaligus persaingan keinginan. Karena orang ini berani mempermalukan saudara-saudaranya, Longchen telah menyatakan keinginannya, berlutut, atau mati. Jika dia benar-benar berani melawan, Longchen akan segera melepaskan serangan guntur dan membunuhnya. Adapun masalah yang akan datang, dia tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya pikirannya adalah bahwa saudara-saudaranya sama sekali tidak bisa dipermalukan. Keributan ini menarik banyak orang. Saat mereka bergegas dari segala arah, yang mereka lihat hanyalah Longchen berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan Celestial di hadapannya terus-menerus bergetar ketakutan mutlak. Di depan tatapan tertegun semua orang, Celestial tidak mampu menahan tekanan yang diberikan Longchen padanya. Begitu saja, dia berlutut di tanah. Semua orang merasa jantung mereka berhenti berdebar kencang. Monster macam apa yang bisa membuat Celestial berlutut hanya dengan satu kata. Keinginan Longchen dan niat membunuh semuanya terkonsentrasi pada Celestial, dan orang lain tidak dapat merasakannya. Yang mereka lihat hanyalah dengan satu perintah, Celestial berlutut tanpa melawan. Semua orang merasakan keringat dingin di punggung mereka. Seberapa menakutkan pria berjubah hitam ini. Setelah dia berlutut, ketakutan Longchen akan menghilang. Celestial terkejut dan marah. Di depan tatapan menghina semua orang, dia tiba-tiba meraung dan menghancurkan tinjunya ke arah Longchen. Dalam amarahnya, dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya, dan runenya meledak di sekitarnya. Tekanan yang kuat membuatnya sehingga penonton hampir tidak bisa bernapas. Longchen tidak tergesa-gesa juga mengepalkan tinju. Ledakan. Celestial menjerit menyedihkan. Di depan mata semua orang yang terperangah, lengannya langsung meledak. Dia sendiri dikirim terbang, pingsan karena benturan. Dua prajurit Dragonblood di belakang Longchen menatapnya dengan fanatik. Bos mereka benar-benar bos mereka. Setiap kali mereka melihatnya menyerang, mereka akan merasakan darah mereka mendidih. Para penonton semua memandang Longchen seperti dia adalah monster, terutama murid perempuan yang pernah menggodanya sebelumnya. Mereka tidak pernah membayangkan adik kecil yang lucu ini tidak sedikitpun imut. Dia benar-benar menakutkan. Celestial yang kuat tidak ada apa-apanya di depannya. Itu seperti orang dewasa yang memukuli anak kecil. Ini bahkan bukan perkelahian. Adapun orang-orang yang telah menemukan masalah bagi para prajurit Dragonblood, situasinya segera berbalik. Baginya untuk dapat secara praktis melumpuhkan Celestial dengan lambayan tangannya, bahkan tanpa melepaskan sedikitpun auranya, dia adalah monster yang tak terhentikan. Aku tahu, dia pasti monster supermonaster ke-36, Longchen. Seseorang tiba-tiba berteriak. Apa? Bukankah dia mati? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Keluarga Zhou dan Sui telah melakukan yang terbaik untuk menekan berita bahwa dia telah meninggal. Bagaimanapun, berita ini sangat memalukan bagi kedua keluarga mereka, serta sekte Suantian Dao mereka. Tapi tentu saja tidak ada cara untuk merahasiakan berita ini. Fakta bahwa Longchen dan para ahli korupsi telah meninggal di bawah hukuman surgawi masih terungkap. Sekarang Longchen telah muncul, menambahkan fakta bahwa para prajurit Dragonblood memanggilnya bos, dan kemudian menambahkan kekuatannya yang tak tertandingi, mereka segera memikirkannya. Ayo kembali dan minum dengan saudara-saudara kita yang lain, kata Longchen sambil menepuk pundak kedua saudara ini. Keduanya sangat gembira. Selama waktu ini, Tang Wan Er lah yang memimpin mereka. Agar mereka tetap fokus pada kultivasi, dia tidak membiarkan mereka minum. Rasanya hampir memudar dari ingatan mereka. Mata mereka segera mulai bersinar memikirkan minuman. Berhenti, apakah anda pikir anda bisa pergi begitu saja setelah melukai orang? Petik 2 Longchen baru saja akan pergi ketika teriakan dingin terdengar. Longchen berbalik untuk melihat enam Celestial dipimpin oleh seorang pria besar. Pria bertubuh besar ini berperawakan beruang, dan dia menjaga agar cambangnya tetap tumbuh. Ketika Longchen mengukurnya, hatinya mengepal. Peringkat 2 Celestial Petik 2 Terima kasih telah menonton!